Suriel Dewa Arak 78 Pembalasan Dari Liang Lahat Hujan turun begitu deras, bagai ditumpahkan dari langit Angin berhembus kencang menyapu apa saja yang dilalui Sesekali kilat menjilat angkasa, membuat yang semula gelap gulita menjadi terang-benderang meski hanya sekilas Alam seperti tengah murka Malam yang gelap pekat menjadikan suasana semakin menyeramkan Keadaan demikian seperti tidak dipedulikan oleh sebuah kereta sederhana yang ditarik kuda hitam tinggi besar Pengendaranya adalah seorang lelaki kekar bertelanjang dada Tanpa henti-henti cambuknya dilecutkan, membuat kuda penarik kereta terus berlari semakin cepat Bunyi lecutan cambuk senantiasa terdengar, tapi nyaris tertindih oleh suasana alam yang tengah mengemuk Kelihatannya Seng Kusir ingin segera melakukan perjalanan secepat mungkin Kendati demikian, keadaan alam yang tidak bersahabat dan tanah lunak karena hujan, membuat perjalanannya terhambat Masih jauhkah perjalanan kita, gempita terdengar suara serak dan parau dari dalem kereta, berusaha menyeruak kriuh rendahnya bunyi air hujan dan desi rangin yang keras Tidak! Sebentar lagi pun kita akan sampai teriak Seng Kusir tidak kalah keras Kusir yang dipanggil gempita memiliki cambang bau lebat itu terlihat ketika alam terang benderang sejenak oleh kilatan di langit Berat dan mantap suara gempita Tidak terlihat gemetar atau tersendat-sendat, seperti layaknya orang kedinginan Padahal, saat ini udara dingin menusuah hingga ketulang sum-sum Bahkan lelaki bercambang bau lebat itu malah bertelanjang dada Tidak terdengar sahutan sama sekali dari dalam kereta Rupanya, jawaban gempita tadi cukup memuaskan hati orang di dalam kereta Sementara kereta terus melaju terseok-seok melalui jalan tanah becek kita telah sampai seru gempita Seraya menarik tali kekang kudanya Tanpa mempedulikan kudanya yang terus meringkik, lelaki bertelanjang dada dan bercambang bau lebat itu melompat Pada saat yang hampir bersamaan, dari belakang kereta melompat sesosok tubuh lain sambil membopong sebuah peti mati Kita harus bertindak cepat Kalau terlambat, akan celaka ujar gempita sambil berlari cepat menuju hamparan tanah luas yang berjarak beberapa tombak di depan Di belakangnya, mengikuti sosok yang tadi di dalam kereta sambil membopong peti mati Sinar bulan sepotong cukup menerangi sekitarnya Sebuah tempat yang pemandangannya cukup mendirikan bulu Roma Hamparan tanah itu ternyata tidak kosong sama sekali Pada beberapa bagian, tempat gundukan-gundukan tanah Ya, tempat ini memang kuburan liar Pada bagian lapangan yang tidak terdapat gundukan, gempita menghentikan langkahnya Cangkul yang tadi diambil dari kereta, langsung dihunjamkan ke bumi Uh lelaki bercambang bauk itu berseru tertahan ketika ayunan Dan cangkulnya yang sekuat tenaga bagai tertahan secara mendadak Ketika menghunjam tanah, hanya sebagian metu cangkulnya yang amblas Gempita penasaran bukan main Sambil menggertakan gigi seluruh kekuatannya dikerahkan, hendak mencangkul kembali Tapi, hasilnya sama saja Rasa penasaran dan heran mulai berganti rasa takut Dan dia tetap saja meneruskan pekerjaannya Cepat sedikit, gempita Jangan main-main Waktu kita sedikit Lihat Bulan sudah menampakkan diri, dan hujan mulai meredah Kalau sampai hujan berhenti dan peti ini belum ditanam Malah petaka besar akan terjadi Kata lelaki yang membopong peti, berseru tak sabar Nada suara lelaki bertubuh kecil kurus ini Menyiratkan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan Dan memang bukan tanpa alasan dia memberi teguran Apalagi, dia tahu, siapa gempita Bukan saja memiliki tenaga dalam luar biasa Tapi kepandainya juga boleh dibanggakan Jangankan menggali tanah yang telah menjadi lunak karena tersiram hujan dengan cangkul Menggali tanah keras dengan sebatang kayu pun dapat cepet dilakukannya Tapi sekarang mengapa dengan cangkul justru pekerjaannya demikian lambat Aku tidak bermain main, marong Seluruh kemampuanku telah kukerahkan Tapi, memang ada sesuatu yang aneh di sini Sesuatu yang membuat tenagaku seperti lenyap jelas gempita Tanpa menghentikan pekerjaannya Jawaban itu membuat lelaki kecil kurus yang dipanggil marong Merasa jantungnya seperti berhenti berdetak Dia tahu, gempita tidak main main dan berkata benar Begitu tiba di tempat ini pun, marong telah merasa sesuatu yang aneh Rasa takut tanpa sebab mendadak muncul di hatinya Bulu-bulu di tubuhnya, terutama sekali di tengkuk kontan berdiri Marong seketika merasakan tenggorokannya kering Malah dengan susah payah ludahnya baru dapat ditelan Keringat sebesar-besar biji jagung mulai mengalir di wajahnya Padahal, kendati hujan semakin meredah, udara masih amat dingin Baik marong maupun gempita mulai bisa menarik napas lega ketika Akhirnya lubang yang hendak digunakan untuk mengubur peti mati selesai digali Tapi bertepatan dengan itu, hujan yang sejak tadi telah terus meredah, berhenti sama sekali Selaka, gempita, hujan telah berhenti Usaha yang kita lakukan sia-sia belaka keluh marong, tanpa mampu menyembunyikan rasa gelisahnya Nasi telah menjadi bubur, marong, jawab gempita, bernada keluhan Kita tidak mempunyai pilihan lain lagi, kecuali menguburkan peti ini Tidak mungkin kita bertindak setengah jalan Mudah-mudahan saja, perkiraan guru meleset marong tidak berkata apa-apa lagi Dengan perasaan diceka merasa takut, kedua lelaki ini menaruh peti mati ke dalam lubang dan menguburkannya Mudah-mudahan saja perkiraan guru meleset Bukankah itu hanya perkiraan saja hibur marong, seperti untuk diri sendiri Marong mulai menjatuhkan gundukan demi gundukan tanah ke dalam lubang Sebenarnya, mereka tidak perlu menggunakan kaki, mendorong gundukan tanah yang tadi berada di sisi lubang yang baru dibuat Tapi, mereka tidak mempunyai pilihan lagi Tadi, dorongan angin pukulan mereka untuk pertama kalinya tidak membuahkan hasil Karena tanah-tanah itu seperti tak ingin bergeming Jangan bicara hal-hal yang menyeramkan Marong, tegur gempita dengan tengkuk terasa dingin Sementara bulu-bulu keduknya terus berdiri semakin banyak Percakapan yang dibuka marong semakin membuat memperseram keadaan Aku pun sebenarnya tidak ingin membicarakan hal ini, gempita Tapi, berdiam diri saja membuatku tidak enak Aku bisa mati ketakutan sahut marong Bisa saja kau buat percakapan lainnya Jangan percakapan tentang hal-hal yang membuat keadaan semakin seram Tangkis gempita Marong diam Bisa dirasakan kebenaran ucapan kawannya Hal ini membuat suasana menjadi hening Haa tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda Sehingga membuat dua lelaki ini terperanjat kaget dengan jantung seperti berhenti berdetak Kalau saja suasana tidak remang-remang Akan terlihat wajah masing-masing yang pucat bagai tak dialiri darah Rasa takut dan seram Membuat bunyi yang dalam keadaan biasa seperti berubah lain dan aneh Malah sepertinya mampu membuat nyawa terbang Sesaat sementara itu ringkikan yang ternyata dari mulut kuda Yang telah membawa mereka ke tempat itu seperti bernada ketakutan Bahkan setelah mengeluarkan ringkikan Kuda itu berlari cepat bagai tengah dikejar sesuatu yang menakutkan Berikut membawa kereta yang ditariknya Kejadian ini membuat Marong dan gempita kaget bukan main Padahal kuda hitam itu bukan kuda sembarangan Tapi merupakan kuda pilihan yang amat taat pada majikan Tapi mengapa kali ini sampai berani meninggalkan tempat itu sebelum diperintah hitam Kembali gempita berseru keras memanggil kudanya yang terus berlari membawa kereta Padahal biasanya, setiap kali diberi perintah, kuda hitam itu menurut dan mengerti Tapi, kali ini perintah itu tidak dipedulikan sama sekali Heran, apa yang terjadi dengan si high time Tidak biasanya dia beriaku seperti itu Gumam gempita kebingungan Sepertinya dia sangat ketakutan Gempita, bisik Marong Membuat gempita terperanjat Marong sadar kalau ketelepasan bicara Karena kata-katanya akan membuat mereka semakin ketakutan Tapi dia tahu, tidak ada gunanya lagi Karena, perkataannya telah keluar Malah kebenarannya tidak diragukan Si hitam memang ketakutan Tapi, ketakutan terhadap apa? Gempita dan Marong saling berpandangan Mereka tahu, binatang mempunyai naluri amat tajam Bahkan kabarnya, binatang-binatang akan berteriak ketakutan kalau ada makhluk halus lewat Dengan tingkah si hitam kali ini Gempita dan Marong sama sekali tidak mempedulikan kalau pakaian bagian bawah mereka mendadak basah Dan, gempita, lihat Marong berusaha berseru Tapi yang keluar hanya keluhan bagai orang yang tengah sekarat Bahkan tangan kanannya yang ditudingkan ke atas Tampak menggigil hebat sementara Gempita mengarahkan pandangan ke arah yang ditunjuk Marong Dan wajahnya pun seketika berubah pucat Bulan tampak berwarna merah seperti tersiram darah Bahkan sekeliling permukaan bulan pun merah membara Apalagi yang mereka takuti ternyata terjadi bulan merah Desis gempita lebih mirip keluhan Berarti malah petaka itu akan muncul Cepat kita tinggalkan tempat ini Marong saat itu juga bagai tengah berlomba lari Marong dan gempita berlari cepat meninggalkan tempat ini Perasaan takut yang amat sangat Membuat kedua lelaki ini mengerahkan seluruh kemampuannya Baik gempita maupun Marong merasa lega ketika berlari beberapa saat Tidak terlihat adanya tanda-tanda akan adanya sesuatu yang mengejar Kendati demikian, karena rasa penasaran dan untuk lebih meyakinkan Kepala mereka menoleh ke belakang Dan mendadak saja jantung Marong dan gempita Bagai berhenti berdetak, begitu melihat ke belakang Ternyata apa yang mereka lihat masih berupa gundukan tanah yang baru saja dibuat Padahal, mereka telah berlari sekian lama Ketika kedua pandangan mereka diarahkan ke kaki dan tanah Baru disadari kalau sejak tadi hanya berlari-lari di tempat Rasa takut dan cemas yang mencekam bagai membuat kedua lelaki ini menjadi gila Lari mereka pun semakin dipercepat Tapi kesudahannya tidak berbeda Sepasang kaki mereka hanya bermain-main di tempat semula Marong dan gempita terkenal sebagai tokoh persilatan yang berkepandayan tinggi Dan mereka tahu, kejadian ini tidak wajar Ada kekuatan tak nampak yang tidak dimengerti Sebagai tokoh yang telah memiliki kepandayan tinggi Marong dan gempita tahu kalau kejadian ini hanya dapat dilakukan oleh tokoh bertenaga dalam tinggi hanya dengan menjulurkan tangan Tapi, di belakang mereka tidak terlihat seorang tokoh pun Jadi, siapa yang telah melakukannya? Akhirnya, setelah tahu kalau tindakan yang dilakukan sama sekali tidak berarti Gempita dan Marong bertindak nikat Mereka menghentikan lari dan langsung mencabut senjata masing-masing Gempita meloloskan goloknya, sedang Marong mencabut sepasang terisulanya Siapapun adanya kau, siluman atau bu Kan, jangan bertindak pengecut begini Silakan keluar Tunjukkan rupamu, pengecut Jangan dikira kami takut mati Bentak gempita keras Samlil mengedarkan pandangan kesekeliling Perasaan takut yang melanda berubah menjadi nekat Marong tidak ikut berteriak tapi, pandangannya beredar ke sana kemari dengan sikap wawas pada Jantung yang berdetak dalam dadanya dirasakan bagai dentum tambur keadaan menjadi hening setelah gempita berteriak Ternyata memang tidak ada sambutan sama sekali atas seruannya Suasana jadi terasa menegangkan bagi Marong dan gempita Menunggu hal-hal yang tidak diketahui, membuat ketegangan memuncak Bahkan keringat dingin makin mengalir membasai sekujur wajah Padahal, cuaca amat dingin menusuk tulang Dan tiba-tiba Belar Terdengar ledakan yang tidak terlalu keras Membuat gempita dan Marong yang tengah tegang menunggu Kontan terlompat ke belakang Mereka terkejut bukan main Bahkan seketika itu pula Nyawa dua lelaki perkasa itu bagai melayang ke alam baka Setelah perasaan kaget yang melanda berangsur lenyap Dengan metu, terbelalak kaget Marong dan gempita menatap ke arah gundukan tanah yang menjadi sumber ledakan keras tadi Karina Disitulah tempat peti mati yang dibawa dikuburkan Tampak tanah bergumpal-gumpal berpendalan ke atas ketika ledakan terjadi Belalakan mati mereka semakin membesar ketika dari dalam lubang kuburan yang telah menganggak keluar sesuatu Mula-mula hanya dua buah tangan yang mencekal pinggir lubang Kemudian disusul kepala berwajah pucat dengan metu bersinar kehijauan mirip metu kucing, liar Sehingga membuat wajah itu semakin mengerikan Ambar, desis Marong dan gempita hampir berbarengan Suara dan sorot metu Mereka seperti tidak percaya Nama yang disebutkan adalah nama dari mayat Dalam peti yang baru saja mereka kuburkan Hai 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 terdengar tawa mengikik dari sosok mengerikan dari lubang kubur yang ternyata seorang gadis muda Serah mengiris telinga dan menyayat jantung Aku memang ambar Tapi, bukan ambar seperti yang kalian kenal dulu Kebangkitanku lagi adalah untuk membalaskan semua sakit hatiku Hai 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 Dan, kalian adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan giliran untuk menerima kematian Kata sosok mayat hidup yang bernama ambar dengan suara mengiriskan Tidak akan semudah itu kau dapat melakukannya Setan penasaran sentak gempita yang telah bangkit keberaniannya Justru kau lah yang akan kami binasakan Untuk tidak bisa bangkit lagi selamanya gempita tanpa berpikir panjang lagi segera melompat menerjang Goloknya diputar bagai kitiran Kemudian ditusukan secara cepat ke arah perut manusia yang telah bangkit dari kematiannya Zeb Secara telak dan keras, golok gempita mengenai sasaran dan menghunjam Tapi, ternyata ambar sama sekali tidak menjerit kesakitan Gadis ini malah tertawa cekikikan Tawa yang sepatutnya tidak keluar dari mulut manusia Gempita membaui adanya bahaya Maka goloknya yang amblas menembus sampai ke punggung ambar segera ditarik kembali Tapi, hati lelaki ini mencelos ketika mengetahui senjatanya tidak bisa ditarik kembali Gempita menjadi gugup, sehingga membuatnya kehilangan akal Dan tiba-tiba ambar menggerakkan kepalanya ke depan, membenturkan pada kepala gempita Dan, prak! Gempita tidak bisa mengeluarkan jeritan lagi ketika kepalanya hancur berantakan berbenturan dengan kepala ambar Darah bercampur otak langsung munkrat-munkrat dari kepalanya yang hancur berkeping-keping Sebagian dari darah itu malah menempel di dahi dan wajah ambar yang terus tertawa kegirangan Gempita marong menjerit kaget bercampur marah ketika melihat kematian kawannya secara demikian mudah dan mengenaskan Kejadian itu berlangsung cepat, sehingga lelaki kecil kurus ini tidak sempat berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Gempita Kau harus mampus, siluman penasaran Nyawa kawanku harus kau tebus dengan nyawamu dengus marong Ambar berhenti tertawa Kini sepasang matanya menatap marong yang mulai bergerak mendekatinya sambil mempermainkan sepasang trisula Bunyi mengaung mengiringi gerakan trisula meski diliputi marah meluap marong bersikap hati-hati dan tidak mau sembarangan menyerang Telah disaksikannya sendiri kehebatan mayat hidup itu Dia tidak ingin mati konyol seperti Gempita Maka kakinya melangkah hati-hati mendekati lawannya Namun tiba-tiba marong menghentikan langkahnya ketika melihat perut ambar bergolak Bergerak turun naik, bergelombang Ada bunyi menggelogok seperti air tengah mendidih hebat Marong tak tahu apa yang akan dilakukan mayat hidup ini Tapi, dengan sebentar saja marong terpaku selanjutnya diawali teriakan melengking nyaring Lelaki ini melompat menerjang ambar Sepasang trisula di tangan dikelebatkan bertubi-tubi ke arah berbagai bagian berbahaya di tubuh mayat hidup itu Kuah pada saat yang sama, dari mulut ambar melesat keluar segumpal cairan merah kental, sebelum serangan marong tiba Marong terperanjat saat gumpalan cairan merah yang diketahui sebagai darah itu meluncur cepat, laksana anak panah lepas dari busur, tubuhnya tengah berada di udara Tidak ada pilihan lain bagi marong, kecuali menangkis serangan Lelaki kecil kurus ini terpaksa membatalkan serangannya Sementara sepasang trisulanya segera dipergunakan untuk memapak kedatangan gumpalan darah itu Marong tahu, meski hanya gumpalan darah, tapi menilik bunyinya yang berdesing nyaring Bisa diketahuinya kalau serangan itu tak kalah berbahayanya dengan lemparan batu karang Apabila mengenai sasaran, akan berakibat sangat parah Apalagi bagian yang dijadikan tujuan adalah kepala Jantung marong bagai berhenti berdetak ketika melihat gumpalan darah itu bagaikan haidup Sebelum tertangkis trisula, darah itu meliuk ke bawah bak seekor kelelawar Hal ini membuat sepasang trisula yang hendak dipergunakan menjetit gumpalan darah Saling berbenturan menerbitkan bunyinya ring Sementara, gumpalan darah itu sendiri meluncur deras ke arah leher Dan, akahamarong hanya mampu menjerit tertahan ketika gumpalan darah itu menghantam leharnya Tulang lehernya kontan hancur berantakan mengeluarkan bunyi berderak keras Begitu ambruk di tanah, tubuhnya menggelepar-gelepar sesaat sebelum diam tidak bergerak lagi Marong tewas menyusul gempita Hai 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 ambar yang berupa sosok mayat hidup tertawa cekikikan Penuh kegembiraan Dengan penuh rasa puas, ditatapnya mayat dua orang korbannya Dukun keparat Setiaji Kalian pun akan mengalami nasib seperti dua monyet ini Kalian bahkan akan menerima kematian yang lebih mengerikan Tunggulah saatnya Hai hai Heglar Mendadak saja terdengar bunyi halilintar yang luar biasa keras begitu ambar tertawa Suaranya bagaikan akan menghancurkan persada Dan dengan tawa yang tidak terputus-putus, tubuhnya melesat meninggalkan tempat itu Meninggalkan dua sosok mayat yang telah menjadi korban kebuasannya Sementara bulan telah kembali seperti biasa, berwarna kuning keemasan Langit pun kembali cerah, seakan-akan tadi tidak pernah terjadi apa-apa Bahkan bintang-bintang yang sejak tadi tidak terlihat, seperti saling berlomba untuk menampakan diri Awan tebal yang tadi menggantung di langit pun telah sirna ditiupangin dua seng surya Mengintip malu-malu di ufuk timur, mengusir kegelapan malam yang melingkupi persada Kehadirannya disambut kicau yang burung-burung dan binatang-binatang lainnya Bertepatan dengan itu, sesosok tubuh berpakaian coklat yang tidak terlihat jelas ciri-cirinya tampaknya melesat cepat memasuki hutan kecil Gerakannya cepat bukan main, sehingga sulit dikenali Uh sosok berpakaian coklat itu mengeluarkan keluhan tertahan, seraya menghentikan larinya Dan dengan penuh rasa heran, matanya menatap ke arah jejeran pepohonan yang berada di depannya Namun yang membuat tertarik sosok yang ternyata seorang kakek ini bukan pepohonan di depannya Laki-laki yang telah tidak mempunyai sepasang kaki itu menatap heran ke arah mayat seekor kuda hitam bertubuh kekar dan besar yang tergolek di tanah dengan kepala hancur Kakek berpakaian coklat berlompatan mendekati bangkai kuda, gerakannya sama sekali tidak terlihat mengalami kesulitan, kendati tidak memiliki kaki lagi Karena pada kedua ketiaknya terselip dua batang tongkat penyangga yang berguna sebagai pengganti kaki Sepasang alis putih lelaki berusia amat lanjut itu bertautan, seperti tengah berpikir keras Hanya dengan melihat sekilas, dia tahu kalau kuda hitam itu bukan kuda liar Karena di bagian belakangnya, bersambung dengan sebuah kereta Kakek berpakaian coklat ini tidak merasa heran melihat kuda itu tewas Tapi melihat keadaannya yang mengenaskan, membuat keningnya berkerut kuda itu agaknya habis dilanda ketakutan hebat Sampai-sampai tidak memperhatikan keadaan sekitarnya Binatang itu berlari sejadi-jadinya, melewati celah dua batang pohon Meskipun cukup untuk lewat tubuhnya, tapi tidak bisa dilewati kereta yang dibawanya Akibatnya, kereta itu tertahan Dengan sendirinya, lari kuda itu tertahan Dan kakek ini yakin, kuda hitam itu telah berusaha cukup keras untuk meloloskan diri sebelum maut menjemputnya Melalui tangan kejam orang yang menghancurkan kepalanya Sungguh kejam orang yang membunuhnya desis kakek berpakaian coklat ini penuh perasaan penasaran Seraya mengarahkan pandangan ke tempat kuda itu berasal Tidak sulit bagi kakek ini untuk memastikannya Karena di samping terjawab oleh arah binatang itu dan keretanya Juga oleh jejak kaki dan bekas roda kereta yang tampak jelas di tanah becek akibat hujan deras semalam Dari bekas-bekas yang ada, memang tidak ada hambatan untuk mengikuti arah awal kuda hitam itu Dan semakin jauh tempat kuda tergeletak ditinggalkannya, semakin banyak kerutan pada dahinya Ah kakek berpakaian coklat berseru kaget, begitu melihat tempat asal kuda itu berlari Beberapa tombak di depannya, tampak hamparan tanah lapang yang sedikit ditumbuhi rumput mengering Pada beberapa bagian, tampak gundukan-gundukan tanah agak memanjang Dan tempat ini memang sebuah makam Bukan hanya makam-makam itu saja yang ada di hamparan tanah lapang itu Tapi, juga dua sosok tubuh yang tergolek di tanah dalam keadaan tewas menyedihkan Ya, Tuhan seruan bernada kaget dan penyesalan dikeluarkan kakek itu Seiring lesatan tubuhnya ke depan menghampiri dua sosok mayat yang tergolek Tanpa memeriksa lagi pun, kakek berpakaian coklat ini telah mengenali dua sosok itu telah jadi mayat Yang seorang bertelanjang dada dengan kepala pecah Sedangkan yang satu lagi kecil kurus, dengan leher terkulai Dan tepat pada bagian lehernya, tampak lubang besar menganga Pemandangan ini saja sudah membuat kakek berpakaian coklat terkejut Dan lebih terkejut lagi ketika melihat adanya lubang kuburan yang menganga beberapa tombak dari situ Maka dengan wajah pucat dan tergesa-gesa, dihampirinya lubang itu Lalu dengan bertopang pada sepasang tongkat di ketiaknya, kepalanya dilongokan ke dasar lubang Apa yang aku khawatirkan akhirnya terjadi juga Tuhan muda terbebas dari kungkungan Malah petaka besar akan meraja lelah di dunia persilatan Ah! Haruskah aku melakukan tindakan seperti yang diperintahkan Tuhan besar Senggupkah aku gumam kakek itu dalam hati Kakek berpakaian coklat ini termenung beberapa saat di pinggir lubang Kelihatannya dia bingung sekali Bahkan beberapa kali menghela nafas berat Seperti ada beban yang mengganjal dalam batinnya Dan, setelah menarik nafas beberapa kali untuk menenangkan batinnya Kakek ini melangkah tertatih-tatih mendekati sebuah gundukan tanah lain yang lebih besar Pada bagian tengah makam ini, tampak sebongkah batu hitam mengkilat Cuan besar, kata kakek ini dengan kepala tertunduk hormat Seakan-akan orang yang disapa berada di depannya Apa yang kau khawatirkan, akhirnya terjadi Cuan muda telah lolos dari kungkungan Dan aku khawatir dia akan menyebar maut di dunia persilatan Banyak gadis cantik yang akan jadi korbannya lagi Aku mohon restumu, Cuan besar Aku akan mencoba memenuhi titahmu untuk mencegah angkara murka Cuan muda, kakek berpakaian coklat lalu membungkuk beberapa kali Sebelum berdiri tegak seperti sedia kalah Maafkan aku, Cuan muda Aku terpaksa mengganggu istirahatmu Kakek itu menutup ucapannya dengan tiupan pelan dari mulutnya Tapi, yang terjadi adalah hembusan angin keras yang mampu membuat batu hitam mengkilat sebesar kepala kerbau itu berpentalan jauh bagaikan dilempar tokoh persilatan yang memiliki tenaga raksasa Kakek berpakaian coklat ini lalu duduk bersila, berjarak satu tombak dari makam Sepaseng matanya yang semula sayu sarat dengan penyesalan, mencorong dengan sinar kehijauan seperti matu kucing dalam gelap Sekejap kemudian, mulutnya meniup Seketika kembali angin keras berhembus dari mulut si kakek Gundukan tanah itu bergoyang-goyang keras Kian lama kian keras Bongkahan-bongkahan tanah lembek berpentalan terpisah dari gundukannya Semakin banyak, seiring tiupan kakek itu Dan ketika wajah kakek berpakaian coklat telah dibasahi keringat, gundukan tanah itu sudah tidak nampak lagi Yang tinggal hanya lubang besar mengangam memperlihatkan sebuah peti mati di dalamnya Kakek ini kemudian menghembuskan napas lega, seraya bangkit berdiri Dengan mempergunakan tongkat yang tadi ditaruhnya di tanah ketika duduk bersila, dia mulai melangkah Tapi baru juga beberapa langkah kakek itu menghampiri lubang, terdengar bunyi berkesyutan nyaring dari sebuah benda Dia tahu pemilik lemparan benda itu mempunyai tenaga dalam luar biasa Kendati demikian, hatinya tidak menjadi gentar untuk memapaknya dengan tongkat yang semula terjepit di ketiaknya Sebelum menangkis, kakek berpakaian coklat masih sempat melihat kalau benda yang meluncur ke arahnya mirip batu berbentuk agak bulat, sebesar kepalan tangan Maka tanpa ragu-ragu di papaknya Biar kejadian selanjutnya benar-benar membuat kakek ini kaget bukan kepalang Ternyata benda itu meledak, walaupun pelan Tapi berbareng ledakannya, berhamburan benda-benda halus ke arahnya Kejadian yang berlangsung demikian cepat ini tidak membuat kakek itu gugup Dan tampaknya sepasang matanya awas bukan main Meski meluncurnya benda-benda halus yang cepat bukan main, masih mampu ia lihat kalau itu adalah jerum yang puluhan jumlahnya Kakek berpakaian coklat tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk mengelak Maka seluruh tenaga dalamnya segera dikerahkan untuk membuat kulit tubuhnya kebal Tapi belum juga tenaga dalamnya penuh dikeluarkan, mendadak Blam! Tiba-tiba terdengar bunyi berdebam nyanyar ing, bagai bunyi halilintar Kakek berpakaian coklat ini mengeluh dalam hati Bunyi berdepak keras tadi tidak hanya membuat telinganya tuli, tapi juga membuat pengerahan tenaga dalamnya buyar Sekujur tubuhnya kontan lemas Bahkan dia hampir jatuh, karuna, tenaga yang tidak tersedia membuat goyah tongkat yang terjepit diketiak Dan saat itulah, puluhan jerum beracun menghunjaminnya Seketika itu pula, tubuh kakek ini ambruk ke tanah Namun dia tidak putus asa Dicobanya untuk bangkit hendak membalas orang yang telah melakukan penyerangan secara gelap dan licik Tapi maksudnya segera diurungkan, karena tidak mampu melakukannya Seluruh tenaga dalamnya seperti lenyap Bahkan sekujur otot tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi Kaku dan lemas Kakek itu tersenyum pahit Tanpa berpikir lebih jauh lagi, bisa ditempat kalau pengaruh jerum-jerum beracun dasyat yang menancap di sekujur tubuhnya telah menjalar Daya kerjanya demikian cepat, sehingga langsung bisa melumpuhkan sekujur tubuhnya Begitu kakek ini menghentikan maksudnya, mendadak terdengar angin berkesyuk pelan Dan tahu-tahu di dekatnya telah berdiri seorang kakek tinggi besar berkepala botak Ciri-ciri seperti seekor monyet, dengan tubuh dipenuhi bulu Pada kedua tangannya tergenggam kecer yang saling dibenturkan satu sama lain Hingga menimbulkan bunyi berdentang nyaring Siapa kau mengapa melakukan tindakan sekeji itu terhadapku? Tanya kakek berpakaian coklat ini lemah Kendati sebenarnya bermaksud untuk bertindak tegas Hahaha laki-laki berkepala botak mirip monyet itu tertawa bergelak Mungkin kau tidak mengenalku, karena kesibukanmu melayani orang lain Tapi aku mengenalmu Bukankah kau warakuri, budak keluarga Wiraraja Tapi tidak apa-apa aku memperkenalkan diri, agar kau tidak mati penasaran Namaku, Bulupitu Dan kedatanganku kemari sama dengan tujuanmu Aku ingin menguasai bocah gila keturunan dari Wiraraja Hahaha kata laki-laki mirip monyet yang mengaku bernama Bulupitu Iblis Jahanam Jangan kau kira aku akan membiarkan saja tegas kakek berpakaian coklat yang ternyata warakuri penuh rasa geram Lalu kau ingin melakukan apa, warakuri? Membunuhku? Silakan Percayalah, aku tidak akan melawan sama sekali sambut Bulupitu, mengejek Warakuri hanya bisa mengutuk habis-habisan Memang disadari, Bulupitu berani mengucapkan tantangan demikian Karena warakuri sudah tidak berdaya sama sekali untuk berbuat apa-apa Jarum-jarum itu telah melumpuhkan sekujur uratnya Dan dia hanya tinggal nih nanti ajal saja Mengapa kau diam saja, warakuri? Ayo laksanakan ancamanmu Ini dadaku Pukul Hantem Pecahkan kata Bulupitu, semakin memanas-manasi dengan membusung-busungkan dadanya Melihat hal ini, warakuri sadar kalau Bulupitu memang hendak mengejeknya habis-habisan Kalau menunjukkan sikap tersinggung atau terpengaruh ejek itu, lelaki tinggi besar mirip monyet itu akan semakin menjadi-jadi Maka betapapun panas hati, diredamnya semua amarah sekuat tenaga Kau boleh berteriak-teriak sampai mulutmu keluar kotoran, Bulupitu Tapi aku tidak akan meladenimu Hanya satu hal yang mengganjal hatiku Tentu saja kalau kau tidak terlalu pengecut untuk memberi jawaban, pancing warakuri Wajah Bulupitu kontan merah padam Tampak jelas kalau hatinya merasa tersinggung oleh ucapan warakuri Aku tahu, kau mencoba mencari keuntungan dengan berdalih perkataan pengecut Tapi, apa ruginya untuk memberi jawaban pada orang yang telah dekat liang kubur? Ayo, ajukan pertanyaanmu, warakuri Dan aku akan memberi jawaban sampai kau puas Warakuri tidak kelihatan gembira mendengar Bulupitu bersedia memenuhi tantangannya Hanya sebuah pertanyaan tak berarti, Bulupitu Dari mana kau tahu mengenai putratuan besar wira raja? Kau tahu, hal itu amat dirahasiakan Hanya keluarga saja yang tahu, Bulupitu tertawa terkekeh Kemudian dengan suara berbisik, diberitahukannya orang yang dimaksud Tidak mungkin sentak warakuri terbata-bata ketika Bulupitu selesai memberi jawaban Aku tidak percaya Kau bohong Bulupitu hanya mengangkat bahu dan gan sikap tidak peduli Aku tidak peduli apapun tanggapanmu, warakuri Yang jelas, aku telah mengatakan yang sebenarnya Mau percaya atau tidak, terserah Sayang sekali aku tidak bisa menemanimu lama-lama di sini Aku masih punya urusan yang lebih penting Mungkin kau tahu, apa yang harus ku lakukan Benar, warakuri Mengendalikan bocah gila majikan mudamu dengan mayat tuan besarmu demi Tuhan, Bulupitu Jangan lakukan itu teriak warakuri meski yang terdengar hanya seruan lemah Jangan ganggu makam tuan besarku Tapi, Bulupitu tidak mempedulikan seruan warakuri Kakinya malah melangkah lebar, menghampiri kuburan yang telah menjadi lubang menganga Setibanya di pinggir lubang, kaki kanannya dihentakan Warakuri hanya bisa mengeluh panjang pendek Ketika melihat dari dalam lubang melesat keluar sebuah peti mati hitam yang telah bercampur gumpalan-gumpalan tanah Dengan gerakan bagai menangkap segumpal kecil daun kering, Bulupitu mengulurkan tangan, menangkap peti mati itu Kemudian setelah melepas tawa dan senyum mengejek pada warakuri, tubuhnya melesat meninggalkan tempat itu Bulupitu, kembalikan Kembalikan, Bulupitu warakuri merintih-rintih Dan akhirnya kedua tangannya didekapkan pada wajah ketika melihat tubuh lelaki botak itu tidak berada di situ lagi Hatinya benar-benar merasa terpukul bukan main melihat peti mati cuan besarnya di bawah kabur Bulupitu Dalam waktu berturut-turut dua makam yang berada dalam penjagaannya telah berantakan Maafkan kebodohanku, cuan besar Aku, orang tua bodoh Aku tak mampu memenuhi amanat Aku lebih pantas mati warakuri lantas mengambil ranting kering dan runcing yang berada di dekatnya Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, dihunjamkan ranting itu ke tenggorokannya Tapi, terak warakuri memekik tertahan ketika ranting di tangannya terlempar jauh tersambar oleh sebutir tomat sebesar buah cermai Benturan bahkan mampu membuat tangannya terlempar ke sisi pinggang Hanya orang pengecut yang melakukan tindakan bodoh seperti itu berbarengan Yang dikeluarkan bernada tajam dan penuh teguran Di depan warakuri telah berdiri seorang pemuda berambut putih keperakan Sinar matanya tampak penuh dengan teguran Warakuri balas menatap Dua pasang mata yang sama-sama tajam pun bertemu Tapi hanya beberapa saat Karena warakuri langsung menundukkan kepala Kakek berpakaian coklat ini tak kuat berlama-lama beradu pandang dengan pemuda terempan berpakaian ungu itu Bukan karena sinar mata pemuda itu lebih tajam Tapi karena sinar teguran dan penyesalan dalam pandang mata pemuda itu yang ditujukan terhadapnya Aku hilaf, anak muda Ah, hampir saja aku melakukan tindakan bodoh untuk yang kedua kalinya Terima kasih atas pertolonganmu Kalau kau tidak campur tangan Bagaimana aku nanti berhadapan dengan tuan besarku di akhirat keluh warakuri Sinar mata pemuda berpakaian ungu itu melembut Namun sesaat kemudian malah terbelalak lebar Ketika melihat pukulan jarum yang menancap di sekujur tubuh warakuri Tapi, Karina sibuk dan terlalu memusatkan perhatian pada tindakan kakek ini Pemuda itu tidak melihat hal-hal lainnya Kau, keracunan kek Jarum-jarum itu beracun seru Pemuda berpakaian ungu itu kaget bercampur khawatir Jarum-jarum berwarna hitam bersemuka hijauan Sementara wajah warakuri yang mulai mengelam Membuat pemuda itu langsung tahu kalau kakek berpakaian coklat ini tengah menerita keracunan Warakuri tersenyum pahit Tidak perlu repot-repot menolongku, anak muda Aku yakin nyawaku tidak akan tertolong lagi Racun ini luar biasa sekali Ucap warakuri tenang ketika melihat pemuda berambut putih Keperakan itu sibuk memeriksanya Mungkin kau benar, kek, sambut pemuda berpakaian ungu Tapi, hal ini tidak pantas untuk dijadikan alasan tindakanmu yang tak pantas itu Allah mengaruniai kita kehidupan Lantas mengapa harus disiasiakan apalagi dengan tindakan bodoh seperti itu Kata pemuda itu, bijaksana Aku tidak sepengecut itu, anak muda Meskipun memang harus kuakui kalau tindakan yang hampir saja ku lakukan Merupakan buktinya tak sikap pengecutku Mengapa kau mencoba untuk membunuh diri, kek? Apakah kau mempunyai alasan lainnya? Tanya pemuda itu Warakuri mengangguk sambil tersenyum Tapi pemuda berpakaian ungu ini tahu senyum itu tidak keluar dari hati yang gembira Boleh ku tahu masalah yang tengah kau hadapi? Kek tanya pemuda itu hati-hati Warakuri tidak langsung menjawab Dia malah menatap pemuda itu lekat-lekat Pertanyaan itu tidak perlu dijawab sekarang, kek Sekarang yang lebih penting adalah menyelamatkan nyawamu Ujar pemuda berambat keperakan itu Tanpa menunggu tanggapan Warakuri Pemuda itu mengambil guci perak yang tersampir di punggungnya Dan dengan kedua tangannya Mulut guci itu didekatkan ke mulut si kakek Minumlah ini, kek Mudah-mudahan saja bisa melenyapkan keganasan racun yang tengah menggerogoti nyawamu Ujar pemuda itu lagi Warakuri menatap wajah pemuda di depannya lekat-lekat Dia berusaha mencari kesungguhan dalam ucapan pemuda berambut putih keperakan itu Hatinya merasa tindakan pemuda itu amat janggal Tubuhnya tengah keracunan hebat yang mungkin akan merenggut nyawanya Tapi, malah ditawari minum arak dengan harapan agar bisa sembuh Apakah ini bukan sebuah ejakan? Warakuri akhirnya mengalah Pandangan matanya yang telah kenyang makan garam kehidupan Langsung bisa melihat adanya kesungguhan Baik dalam sikap, maupun suara pemuda berambut putih keperakan ini Maka akhirnya dituruti juga kemauan pemuda itu Hati kecilnya sempat meragukan kewarasan akal pemuda itu Gluk, 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 terdengar bunyi tegukan beberapa kali Ketika arak dari guci perak itu berpindah ke dalam perut warakuri Sekarang kau istirahat saja dulu, kek Mudah-mudahan saja nyawamu bisa terselamatkan Ujar pemuda berpakaian ungu berharap sambil menaruh kembali guci araknya di punggung Warakuri hanya tersenyum getir Pemuda dihadapannya masih dianggapnya kurang waras Atau, sengaja melakukan tindakan itu untuk menghibur hatinya Sementara itu pemuda berpakaian ungu ini bangkit berdiri tegak Tubuhnya lantas dibungkukan separoh berjongkok untuk meminumkan arak pada warakuri Dan kini, pemuda itu memperhatikan kesekeliling Sepasang alisnya bertautan, ketika melihat dua sosok yang tergolek dalam keadaan Tewoza mengenaskan Dan kerutan itu semakin dalem, ketika menjumpai adanya sebuah lubang kuburan menganga Yang menunjukkan kalau isinya telah diambil orang Dia tidak merasa aneh Bahkan tahu kalau maksud yang terkandung di dalam melakukan pencurian itu banyak macamnya Tapi yang jelas, kemungkinan terbesar digunakan mi lakukan kejahatan Boleh ku tahu siapa kau, anak muda? Dan, atas dasar apa kau memberi pertolongan padaku Pertanyaan dari arah belakang membuat pemuda itu berbalik Bibirnya lantas tersenyum lebar Dirasakan adanya nada kecurigaan dalam pertanyaan kakek berpakaian coklat Memang bisa dimaklumi, mengapa kakek ini bersikap seperti itu? Dasarnya, karena berdua tidak saling kenal kau tidak perlu khawatir, kek Aku menolongmu bukan karena alasan tertentu yang bisa merugikanmu atau menguntungkanku Yang jelas, aku tidak pernah bisa diam jika melihat adanya sesuatu yang tidak berkenan di hatiku Selama aku bisa menolong, dan kupandang pertolongan itu sesuai kaedah-kaedah kebenaran Maka aku tidak segan-segan melakukannya Jadi kau tidak perlu khawatir Sorot meta penuh curiga yang memancar pada sepasang metuara kuri mulai berkurang Lagi-lagi dia merasakan adanya kesungguhan dalam jawaban yang diberikan pemuda dihadapannya Pengalaman hidup dan usia setua ini, membuat warah kuri sedikit banyak bisa memperkirakan jawaban tulus pemuda itu Dan ketika warah kuri merasakan adanya perubahan pada tubuhnya, keyakinannya makin bertambah Kini sekujur tubuhnya yang tadi terasa sakit menggigit-gigit bak di gigit puluhan semut api, telah jauh berkurang Kalau tidak merasakan sendiri, hatinya tidak akan percaya kalau arak mampu menyembuhkan luka akibat racun di tubuhnya Apalagi ketika dirasakan, tenaganya mulai berangsur timbul Kalau tadi berbicara sangat menyakitkan dada dan tenggorokan Bahkan harus dilakukan dengan pengorahan seluruh tenaga Sekarang, tidak lagi Meskipun memang diakui masih agak sukar, tapi jauh lebih baik daripada sebelumnya Rupanya kau seorang pendekar, anak muda ujar warah kuri sekenanya Kakek ini tidak yakin akan pertanyaannya sendiri Kalau melihat dari keadaannya yang masih muda, pemuda berambut putih keperakan itu mungkin baru keluar dari perguruan silat Tiga pemuda berambut putih keperakan itu tersenyum malu Sebutan pendekar terlalu tinggi untukku, kek Apa sih yang telah kulakukan? Aku hanya seorang pemuda biasa yang selalu berkelana menuruti langkah kakekku ini Memang harus kuakui, aku tidak pernah bisa berdiam diri jika melihat sesuatu yang menurutku tidak sesuai kaedah-kaedah kebenaran Perasaan kagum mulai timbul di hati warah kuri Sekarang, sedikit banyak sudah bisa dirabar-rabar watak pemuda di hadapannya Tidak sombong atau menyombongkan tindakannya Bersikap rendah hati, dan tidak berbohong Boleh ku tahu namamu, anak muda Perkenalkan, aku warah kuri, kakek berpakaian coklat ini lebih dulu mengulurkan tangan Tindakannya dilakukan sambil bangkit dari berbaringnya Lalu dia duduk bersila di tanah Bahkan kini tenaganya telah semakin pulih Aku Arya Buwana, kek Tapi, panggil saja Arya, sahup pemuda berpakaian ungu itu buru-buru Seraya menyambut tuluran tangan warah kuri dengan agak membungkukan tubuh sedikit Warah kuri tersentak kaget Bahkan genggaman tangannya pada tangan pemuda berambut putih keperakan itu terlepas tanpa sadar Ditatapnya sekujur tubuh pemuda berambut putih keperakan yang ternyata Arya alias Dewa Arak dari atas sampai ke bawah Ada yang salah, kek tanya Arya Buwana Sama sekali tidak, sahut warah kuri sambil menggeleng dengan sikap kaku karena terlalu terburu-buru Hanya saja, namamu mengingatkan aku pada tokoh yang saat ini tengah menjulang namanya di tengah rimba persilatan karena tindakan-tindakannya yang berkasa Namamu sama benar dengan namanya Bahkan sekarang, aku ingat kalau ciri-cirimu semua sama dengan tokoh itu Maka jangan katakan kalau kau bukan Dewa Arak, anak muda Arya tersenyum lebar Memang, aku orang yang kau maksudkan itu, kek Tapi sebagian besar berita yang terdengar terlalu berlebihan Aku hanya seorang pemuda biasa yang sering mengembara Dan, kau terlalu merendah, Dewa Arak Sergah Warakuri dengan perasaan girang Justru aku percaya kalau semua berita yang tersebar di dunia persilatan benar Ah, aku jadi malu hati, karena telah mencurigai-mu Bahkan aku menganggapmu sebagai seorang pemuda hijau yang tidak tahu kerasnya dunia persilatan Semula, ku kirakah seorang pemuda yang baru selesai berguru dan tengah mencari pengalaman Tapi, nyatanya-nyatanya benar kan Kek potong Arya sambil tertawa bergelak Sehingga membuat warakuri pun tergelak Setelah tahu siapa dirimu, aku tidak ragu-ragu lagi menceritakan masalah yang tengah ku hadapi, Arya Barangkali saja, kau bisa menolong Meskipun harus kuakui, semua ini merupakan tanggung jawabku Tapi banyaknya masalah, membuatku terpaksa membutuhkan bantuan orang lain Kini aku percaya kepadamu Dan aku yakin, Chuan besar tidak akan marah bila mengetahui Bahkan aku yakin, beliau akan merasa setuju sekali Kini, aku meminta bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini Jelas warakuri, mulai membeber masalah yang tengah dihadapinya Melihat warakuri bermaksud mengutarakan masalah yang dihadapinya Arya segera duduk bersilah di hadapannya Pemuda berambut putih keperakan ini sudah bisa memperkirakan kalau penuturan yang akan didengarnya cukup panjang Yang akan ku ceritakan ini adalah suatu rahasia Maka, ku harap kau tidak menceritakannya pada orang lain, Arya Aku tidak memintamu untuk berjanji Karena aku tahu, orang macam apa kau ini Mudah-mudahan aku bisa melaksanakan amanatmu Kek, jawab Arya singkat Sudah cukup memuaskan hati warakuri kakek ini Tahu, bagi orang seperti Dewa Arak Ucapan itu sudah lebih bisa dipercaya daripada sumpah orang lain Aku sendiri tidak tahu pasti, kejadian-kejadian sebelumnya Yang ku ceritakan hanya hal-hal yang ku ketahui Dan ku rasa, hal ini cukup untuk diceritakan Karena memang menyangkut ketenteraman dunia persilatan Sampai di sini, warakuri terdiam Dan Arya melihat adanya sinar kecemasan bal Dalam wajah maupun sikap kakek itu Hatinya pun agak khawatir dan ikut tidak enak Arya tahu, warakuri bukan seorang kakek lemah Sinar matu yang mencorong tajam dan bersinar kehijauan Telah menguatkan dugaan Arya kalau warakuri berkepandayan sangat tinggi Toh, kakek ini masih merasa cemas Sedikit banyak, Arya bisa memperkirakan masalah berat yang tengah di alaminya Kira-kira 15 tahun yang lalu aku hanya seorang penebang kayu Aku sebatang kera Arya, tutur warakuri, memulai kisahnya dengan pandang matu menerawang ke angkasa Seakan-akan di sana terpampang kejadian belasan tahun yang lalu Biasanya saat menebang kayu tidak terjadi apa-apa Tapi suatu saat aku terjebak hujan yang membuatku terpaksa berteduh di bawah sebatang pohon yang berbatang besar Empat kali pelukan orang dewasa Usiaku yang telah menjelang senja, tak memungkinkan untuk berhujan-hujan bila kembali ke pondoku Tapi belum lama berada di sana, Halilintar menyambar Aku masih sempat melihat kalau Halilintar itu menuju ke arah pohon tempatku berteduh Bergegas aku mi lompat meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan nyawa dari sambaran Halilintar Tapi, usahaku ternyata tidak berhasil sepenuh ya Pohon yang tersambar Halilintar itu tumbang ke arahku Aku berusaha mengelak sedapat mungkin, tapi tetap saja batang pohon itu menimpaku Aku hanya merasakan sakit amat sangat pada kaki, sebelum semuanya menjadi gelap Begitu sadar, aku telah berada dalam sebuah rumah besar Sementara kedua kakiku ini telah tidak ada lagi, Arya menghela nafas berat Hatinya dapat merasakan betapa hancur hati warakuri ketika menerima musibah itu Tapi, dewa arak tidak menyelat Dia terusnya mendengarkan Orang yang menolongku itu adalah seorang kakek berusia lebih tua daripada usiaku Katanya, kedua kakiku remuk sehingga untuk menolong nyawaku terpaksa harus dipotong Kakek bernama Wiraraja itu merawatku secara telatan Sampai akhirnya, lukaku pulih Suatu saat, dia menawarkan untuk tinggal bersamanya Tanpa banyak pikir lagi tawaran itu ku terima Sejak saat itu, aku pun tinggal dengannya Wiraraja adalah seorang yang baik hati Bahkan tak segan-segan untuk menurunkan semua ilmunya padaku Sayang, aku terlalu bodoh Maka meski telah belajar matematian, dan tuan besar mengajarku sungguh-sungguh Hanya sebagian saja ilmunya yang berhasil ku serap Lanjut Warakuri Arya mengangguk-angguk Dalam hati, dia tidak menganggap Warakuri seorang yang bebal Saat pertama kali belajar ilmu silat, kakek itu telah berusia paling sedikit Enam puluh tahun? Bagaimana mungkin akan dapat belajar dengan cepet? Di tempat itu, ternyata tidak hanya aku Masih ada dua orang bocah berusia sekitar sepuluh tahun, dan seorang wanita cantik berusia sekitar tiga puluh lima tahun Belakangan ku ketahui, kalau wanita itu adalah istri tuan besar Wiraraja Sayang, salah satu dari dua bocah itu memiliki otak yang tidak waras Kendati demikian, dia memiliki bakat luar biasa Meski belajar berbarengan, bocah yang tidak waras itu jauh meninggalkan bocah yang satunya lagi dalam pelajaran ilmu silatnya Sampai di sini, Warakuri menghelana pas berat Arya yang kenyang pengalaman bisa menebak kalau sumber malapetaka yang dimaksudkan kakek ini pasti berasal dari salah satu di antara dua bocah itu Meski demikian, dugaannya tidak diutarakan Sekitar sepuluh tahun kemudian, kedua bocah itu menjelma menjadi pemuda perkasa Bocah tak waras itu ternyata putra tuan besar Wiraraja Sedangkan bocah satunya lagi adalah anak telantar yang dipungut untuk menjadi kawan bermain anaknya Dan ketika bocah-bocah itu besar, malapetaka mulai timbul Putra tuan besar Wiraraja yang bernama tuan muda Gautama, sikap tak warasnya semakin menjadi-jadi Maka kekacauan demi kekacauan pun ditimbulkan Untung sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengkhawatirkan, tuan besar Wiraraja telah memperhitungkannya Dan aku diperintahkan untuk mengawasi setiap gerak-gerik tuan muda Gautama Setiap menimbulkan kekacauan, aku datang dan memujuknya dengan baik-baik Bocah itu ternyata patuh padaku Aku sendiri tak tahu kenapa Mungkin karena aku selalu mengurusnya sejak masih kecil Cuan besar Wiraraja dengan hati hancur terpaksa mengurung tuan muda Gautama Dia tidak ingin kejadian memalukan terhadap dirinya terjadi kembali Kak Setiaji, panggilan itu datangnya dari seorang wanita muda berpakaian biru Lembut dan mesra suaranya Lelaki tampan dan gagah berpakaian kuning yang berkuda di sebelah wanita berpakaian biru Menoleh Tali kekang kuda tunggangannya ditarik agak melangkah lambat-lambat Ada apa? Marni sahut lelaki berpakaian kuning yang dipanggil Setiaji Suaranya juga terdengar lembut dan mesra Wanita berpakaian biru yang bernama Marni tidak segera menjawab Terlihat jelas kalau hatinya merasa ragu untuk mengutarakan sesuatu yang akan disampaikannya Setelah menatap sesaat Setiaji tahu ada perasaan yang berkecamuk di hati Marni Seketika langkah kudanya dihentikan Dibalikannya arah binatang itu Hingga berada di hadapan kuda Marni Seulas senyum penuh rasa sabar dilemparkannya Kau tidak usah ragu-ragu Marni Katakan saja apa yang hendak kau sampaikan Tidak baik memendam persoalan Apalagi kau telah hamil muda Aku khawatir hal itu akan berakibat buruk pada bayi yang tengah kau kandung Bayi kita ujar Setiaji panjang lebar Tetap tenang dan penuh kesabaran Wajah Marni kelihatan bersemu merah Malu Pandangannya pun ditujukan pada perutnya yang mulai agak menonjol ke depan Kemudian perhatiannya dialihkan pada Setiaji, suaminya Kau benar, Kak Setiaji Tapi, aku khawatir apa yang akanku sampaikan ini tidak menyenangkan hatimu Senyum Setiaji semakin lebar Ingat-ingatlah, Marni Apakah selama perkawinan kita, aku pernah marah-marah Marni tersenyum tipis Perlahan-lahan kepalanya menggeleng Nah, kalau begitu, apalagi yang dikhawatirkan Katakan saja, Marni menatap wajah Setiaji lekat-lekat Dia yakin betul akan cinta kasih suaminya Selama hampir enam bulan berumah tangga, tak pernah suaminya itu marah padanya Kehidupan rumah tangga mereka selalu rukun, tenang, dan penuh kebahagiaan Dan Marni tidak sampai hati menuduh Setiaji akan marah karena masalah yang hendak diutarakannya Justru tanggapan lainnya yang merisaukan hati Marni Sebetulnya aku tidak ingin mengatakannya, Kak Tapi karena sudah telanjur, apa boleh buat, kata Marni seraya menghela nafas berat Seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal batinnya Beberapa hari belakangan ini, aku selalu dilanda perasaan cemas yang tidak ku mengerti Malah, setiap tidur aku selalu bermimpi buruk Aku khawatir sekali, Kak Aku takut kecemasan ini merupakan sebuah firasat Setiaji hampir tertawa begitu mendengar masalah yang diutarakan istrinya Semula dikira masalah besar Tak tahunya, hanya persoalan seple Tapi untuk menjaga perasaan Marni, dia menelan rasa geli dan memasang wajah sungguh-sungguh Sudah cukup lama juga kau diganggu perasaan itu rupanya, Marni Mengapakah simpan saja bukankah lebih baik kalau diberitahukan padaku sejak dulu Barangkali saja aku bisa memecahkan persoalan ini Ujar Setiaji, sengaja meladeni ucapan Marni Padahal, bisa saja istrinya disuruh untuk tidak usah memikirkannya Apalagi mimpi-mimpi yang dianggap sebagai penghias tidur Tapi Setiaji tahu, tindakan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah Lebih bagus dibahas dan dicarikan jalan keluar Agar Marni terbebas dari rasa takutnya Jalan satu-satunya adalah dengan membahas masalah itu Beberapa hari sebelum keberangkatan kita untuk mengirimkan barang Cwan Marjuki Perasaan demikian muncul Kemudian dia dituruti mimpi-mimpi yang menyeramkan Aku khawatir sekali akan adanya ancaman bahaya terhadap kita, Papar Marni Setiaji tersenyum lebar Hal yang sengaja dilakukan untuk menenangkan hati istrinya Tenangkan hatimu, Marni Bukankah urusan mengantar barang Cwan Marjuki telah selesai dikerjakan dengan baik? Jelas, kekhawatiranmu tidak beralasan Mungkin saja itu tercipta, karena kecemasanmu menanti saat-saat lahirnya bayi kita Meskipun demikian, untuk menenangkan hatimu, aku tidak akan menerima pesanan lagi Mulai sekarang hingga bayi ini lahir, aku tidak pergi-pergi lagi Tidak juga denganmu Kita beristirahat, sampai bayi kita lahir Kita habiskan waktu di rumah Janji Setiaji, mantap Wajah Marni Kontan berseri-seri Tampak jelas kalau pernyataan Setiaji amat melegakan hatinya Laki-laki ini telah hafal betul watak istrinya Merasa terharu melihat sambutan ini Dan di dalam hatinya, dia bertekad untuk memenuhi janjinya meski apapun yang akan terjadi Benarkah, Kak? Ah, betapa girang dan leganya hatiku Aku memang was-was dengan keselamatanmu, Kak Pekerjaan yang kau lakoni ini penuh bahaya Aku khawatir akan terjadi sesuatu padamu Aku takut kehilanganmu, Kak Tenangkanlah hatimu, Marni Dan mari kita pulang Rumah menunggu kita Setiaji langsung memutuskan pembicaraan Apalagi tidak ada lagi masalah lain lagi yang lebih besar Sepasang suami istri berusia muda yang penuh kebahagiaan ini pun meneruskan perjalanan yang tadi tertunda Seperti juga sebelumnya, percakapan DL perjalanan berlangsung senaknya Tidak terburu-buru tapi baru juga beberapa belas tombak perjalanan dilakukan Pasangan suami istri yang masih baru ini menarik tali kekang kudanya Maka seketika binatang-binatang itu pun menghentikan langkahnya Sekitar enam tombak di depan pasangan suami istri ini Berdiri sesosok tubuh dengan kedua tangan berkacak di pinggang Wajah Setiaji dan Marni tampak beriat Mereka kenal betul dengan orang yang berdiri menghadang perjalanan Bukankah dia wanita yang tak tahu malu itu? Kak Setiaji bisik Marni, khawatir terdengar oleh sosok yang berdiri menghadang jalan Setiap mengangkuk kaku Suaranya terdengar kering dan kaku ketika memberi jawaban Benar, Marni Dia ambar, wajah Marni membesi Sinar matanya berkilat memancarkan kemarahan dan kebencian ketika menatap sosok yang menghadang jalan Sosok yang dikatakannya sebagai ambar Sebelum Setiaji memberi tanggapan, Marni dengan gerakan lincah dan manis melompat dari punggung kuda Langkah kakinya lebar-lebar ketika menghampiri sosok yang berdiri di depannya Marni Tunggu cegah setiap ketika istrinya telah menempuh jarak dua tombak Lelaki berpakaian kuning ini melompat turun dari punggung kuda Langsung mengejar Marni-Marni yang telah menghentikan langkah langsung berbalik Ditatapnya wajah suaminya lekat-lekat Sorot penentangan terlihat jelas mi mancar dari sepasang matanya yang bening dan indah Jangan kau menghalangi tindakanku, Kak Setiaji Wanita tak tahu malu ini tidak patut untuk mendapat perlakuan layak Kalau tidak diberikan tindakan tegas, dia akan terus datang dan meronggrong kehidupan kita Mungkin kau benar, Marni Tapi biar bagaimanapun juga, dia adalah teman bermain ku sewaktu kecil Ayahnya adalah kawan baik ayahku Mana mungkin aku akan membiarkan kau membunuhnya Apa kata ayahnya dan juga ayahku nanti jelas Setiaji dengan sikap serba salah dan bingung Kau tidak perlu merasa bertanggung jawab atas keselamatannya, Kak Setiaji Dan kau tidak perlu khawatir akan disalahkan ayahmu dan ayahnya Karena, bukan wanita tak tahu malu itu yang akan mati Tapi, aku Kematian ku tidak akan membuatmu disalahkan Dan orang Setiaji kontan melonggo mendengar jawaban Marni Dia sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan istrinya Tapi dari nada jawaban Marni, bisa diketahui kalau perasaannya terluka Sakit hati Jawaban Marni meski diutarakan dengan keras, tapi jelas mengandung isak tangis Setiaji terkesima di tempatnya beberapa saat Jawaban Marni yang ketus, membuatnya menelan kembali ucapan yang tadi dikeluarkan Dia yakin hal ini karena ucapannya sendiri Empat Setiaji membutuhkan waktu cukup lama untuk mengetahui keandahan sikap Marni Sebuah dugaan yang diakini benar menyeruak di hatinya Marni pasti cemburu dan tersinggung Ucapan Setiaji tadi, terasa jelas adanya perhatian dan kekhawatiran terhadap ambar Di lain pihak, sedikit pun tidak terlihat adanya kekhawatiran atau perhatian atas nasib yang akan menimpa Marni Itulah sebabnya, Marni tadi kehilangan akal sehatnya Sementara itu Marni, malah bergegas menghampiri ambar yang tetap dalam sikap semula Berdiri tegak dengan kedua tangan berkacak di pinggang, mirip patung batu Sikapnya kelihatan angker bukan main Begitu jarak antara kedua wanita itu tinggal tiga tombak lagi, Marni menghentikan ayunan kakinya Dengan wajah merah padam dan dada turun naik menahan gejolak amarah, jari telunjuknya ditudingkan ke arah wajah ambar Hei, wanita tak tahu malu Sekarang kita buktikan, siapa yang akan terus hidup Kau, atau aku kini Marni dengan suara bergetar dan sepasang metu seperti akan keluar dari rongganya Ambar yang meski berdiri tegak dengan wajah tertunduk dan sepasang metu menekuri tanah, perlahan mengangkat kepala Sepasang matanya diarahkan pada orang yang telah memaki dan mengajaknya bertarung Ih seketika jeritan tertahan yang syarat perasaan kaget keluar dari mulut Marni Dan seiring terdengar jeritan, wanita berpakaian biru itu melangkah mundur dua tindak Sepasang matanya yang bening indah sekarang bergantian redup Bak sorot metu seekor kelinci melihat kedatangan seekor harimau lapar Tepat dengan keluarnya jeritan, setiaji telah berhasil sadar dari terkesimanya Kini lelaki ini mampu menemukan jawaban dari keandahan sikap Marni Bagaikan disengat tular berbisa, tubuhnya melesat ke depan menyusul Marni Dan hanya dengan sekali lesatan, dia telah berada di sebelah istrinya Laki-laki itu kontan merasakan jantungnya berhenti berdenyut, begitu melihat sepasang metu ambar Metu yang dulu bening indah, sekarang berubah mengerikan Bentuknya telah menyipit dengan sorot menggiriskan Rasanya, bukan metu yang dimiliki manusia Bahkan tengkuk setiaji terasa dingin Kau berani memakiku, perempuan perampas jodoh orang ucapan ambar terdengar parau dan menyakitkan telinga Nadanya seperti tidak patut keluar dari mulut seorang wanita Apalagi, wanita yang masih muda seperti ambar Setiaji dan Marni saling berpandang Pasangan suami istri ini mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh dan tidak wajar terhadap diri ambar Bukan hanya nada suaranya yang berubah jauh Kera ambar mengucapkannya pun Membuat mereka bergidik Ambar tidak kelihatan membuka mulut atau mengemikan bibir Tapi, suara yang keluar demikian lantang dan penuh ancaman Dulu kau boleh menang terhadapku Tapi sekarang, jangan harap Hari ini semua sakit hatiku yang berbulan-bulanku pendam Akan terlampiaskan Bersiaplah untuk menerima pembalasan dariku Wanita jalang dengus ambar Makian ambar membuat Marni berhasil mengusir perasaan takutnya Perasaan marah dan tersinggung yang besar Mengalahkan rasa takutnya Dengan tangkas, Marni mengeluarkan senjata andalannya yang terselip di pinggang Sebuah kebutan Kaulah yang akan kukirim ke akhirat Wanita gila lelaki berbarengan teriakannya Marni melompat menerjang ambar Bulu-bulu kebutan di tangannya yang semula lemas Menegang kakubak jarum-jarum Dan dengan keadaan seperti itu Istri setiaji ini mengirimkan totokan bertubi-tubi ke arah leher, bawah hidung, dan ubun-ubun Dalam sekali gerak Marni mampu mengirimkan tiga serangan mematikan Sementara, ambar tidak bergeming dari tempatnya Bahkan kedua tangannya yang berada di pinggang pun tetap dibiarkan Padahal, serangan Marni menimbulkan bunyi bercicitan nyaring Yang menandakan kuatnya tenaga dalam yang terkandung Baru ketika ujung kebutan itu menyambar dekat Ambar mengembungkan mulutnya Seketika ditiupnya kebutan yang tengah meluncur ke arahnya Marni terperanjat Seketika dirasakannya ada hembusan angin yang luar biasa kuatnya dari mulut ambar Bulu-bulu kebutannya yang semula menegang kaku, kontan melemas dan membuyar Dengan sendirinya, serangan Marni kandas Dan bahkan tiupan ambar tidak hanya sekali Wanita yang telah bangkit dari kematiannya kembali meniup Sasarannya masih ditujukan pada kebutan Marni Bak dicabuti tangan kuat yang tidak terempak Bulu-bulu kebutan itu meluncur ke arah pemiliknya Dalam keadaan menegang kaku, laksana jarum-jarum kuat Melihat hal itu wajah Marni Saat itu tubuhnya tengah berada di udara Dan lagi, rentetan serangan itu berlangsung demikian cepat Maka hal ini membuat Marni gugup Desadari betul kalau tidak apa waktu yang cukup Untuk berbuat sesuatu untuk menyelamatkan diri Pada saat yang genting itu, Setiaji cepat bertindak Dia memang tidak sempat mencegah tindakan istrinya Maka tidak ada pilihan lain Kecuali berjaga-jaga terhadap sesuatu yang tidak diharapkan Setiaji khawatir, Marni akan celaka Keandahan diri ambar Membuat Setiaji jadi meragukan Kalau Marni bisa berhasil keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu Karena kewaspadaan ini Setiaji dapat bertindak cepat ketika Marni tengah kelabakan Maka langsung dikirimkannya pukulan jarak jauh dengan kedua tangannya Untuk meruntuhkan bulu-bulu kebutan yang akan mencelakakan istrinya Deep! Deep! Seketika itu pula arah bulu-bulu kebutan itu melenceng terkena dorongan pukulan setiap Sepasang mata ambar yang sudah mencorong Terlihat semakin berkilatan ketika menatap Setiaji yang telah membawa Marni untuk menyingkir Marni merontap pelan, berusaha melepaskan cekalan tangan Setiaji pada pergelangan tangannya Tindakan itu karena rasa kesal terhadap suaminya Hanya sampai di situ tindakan Marni Dan sebenarnya bila menuruti perasaan Dia ingin menggerutu habis-habisan mengingat pembelaan Setiaji terhadap ambar Tapi rasa hormat dan cinta, tambahan lagi Setiaji telah turun tangan menyelamatkannya dari ancaman Membuat Marni tidak sampai hati untuk menuruti ledakan perasaannya Setiaji merasakan adanya penolakan itu Maka untuk tidak membuat keributan bertambah besar, pegangannya dilepaskan Perhatiannya kembali dialihkan pada ambar Tampak gadis yang dulu mencintainya habis-habisan tengah menatapnya dengan sinar matu bengis Rupanya kau masih membela perempuan perampas itu Setiaji dengus ambar dingin penuh ancaman Itu sudah merupakan kewajibanku sebagai suami Sekaligus orang yang mencintainya, ambar Kuharap kau mau memahaminya Masih banyak orang lain yang jauh lebih gagah dan tampan daripadaku Dan aku yakin, kau akan dengan mudah menemukan dan mendapatkannya Orang secantik kau, tidak sulit untuk mendapatkan penggantiku Ujar Setiaji kalem dan tenang Tutup mulutmu, Setiaji bentak ambar, keras Aku tidak butuh nasihatmu Aku hanya butuh jawaban Dan perlu kau ketahui Kedatanganku kemari tidak untuk membicarakan masalah cinta Aku mempunyai urusan lain yang lebih penting Wajah Setiaji langsung berubah berseri-seri Jawaban ambar sedikit banyak melegakan hatinya Karena itu berarti, darah ini telah berhasil mengusir rasa cinta terhadap dirinya Perasaan yang keras membuatnya merasa bersalah Lenyapnya rasa cinta di hati ambar, membuat batinya lega Syukurlah kalau demikian, ambar Aku turut bergembira karenanya Sejak semula, aku sudah yakin Lambat laun, kau akan menyadari kalau cinta itu tidak bisa dipaksakan Desah Setiaji Telan dulu rasa gembiramu Setiaji sergah ambar keras dan kasar Saat itu juga, kening Setiaji berkerut Sedangkan Marni menggertakan gigi karena marah Aku memang tidak berurusan dengan yang namanya cinta Aku ada di sini adalah untuk mencegah perjalananmu Juga, wanita tak tahu malu itu Semua ini karena urusan dendam seri di wajah Setiaji lenyap Sedangkan di belakang, Marni semakin keras menggertakan gigi Sikap ambar yang kasar meski Setiaji telah berusaha bersikap selembut mungkin Membuat kesabaran Marni hampir hilang Dan dia bermaksud menerjang ambar Apa yang hendak kau lakukan, ambar tanya Setiaji lagi Melenyapkan kalian dari muka bumi dan Gankera menyedihkan Sehingga, membuat kalian menyesal dilahirkan di dunia ini Desi sambar dingin Keparat Marni yang tidak bisa menahan kesabarannya lagi berseru keras Dan bersikap menerjang Tapi Setiaji lebih dulu bertindak mencegahnya Biar aku yang akan menyelesaikan masalah ini Marni ujar Setiaji lembut Marni tidak berani membantah suaminya Dia hanya bisa melempar pandangan penuh kebencian pada ambar Sementara darah yang sudah berupa mayat hidup itu tidak memberi tanggapan sama sekali Dingin seperti patung batu Perhatiannya malah dialihkan pada Setiaji yang telah mencabut sebilah golok besar di punggung Sinar terang berkelebat dari golok Setiaji Lalu pinggulnya digerak-gerakan sedemikian rupa seperti seekor kuda Senjatanya yang kelihatan cukup berat tampak melayang naik ke atas Tanpa melihat sama sekali, Setiaji mengulurkan tangan untuk menangkap golok tepat pada gagangnya Keluarkan senjatamu, ambar Terpaksa aku harus mengusirmu dengan kekerasan seperti dulu Setiaji tak lupa untuk memberi kesempatan pada calon lawannya untuk mengeluarkan senjata Dia adalah seorang lelaki berjiwa ksatia Pantang baginya untuk menyerang lawan yang tidak bersenjata Apalagi, lawannya adalah seorang wanita Ambar tersenyum, tapi tidak terlihat manis Raut wajahnya dingin Sorot sepasang matanya mengerikan Kulit wajahnya pucat dan senyumnya lebih mirip seringai Setiaji mengeluh dalam hati Sama sekali tidak disangka kalau kegagalan cinta Membuat ambar yang dulu berwajah manis jadi demikian mengerikan Aku tidak menggunakan senjata lagi, Setiaji Meskipun demikian, jangan dikira akan mampu menundukanku seperti dulu Jangan harap Majulah Serang aku sambut ambar Setiaji bimbang Kegagahan telah melarangnya untuk memenuhi permintaan yang tidak wajar Lelaki ini berdiri di tempatnya dengan tangan menggenggam senjata Tapi benaknya bingung kalau kau tidak sampai hati untuk menyerang Biar aku yang maju dengus Marni, mantap Seruan ketus dari Marni di belakangnya Membuat Setiaji mengambil keputusan cepat Golok yang telah terhunus dilemparkan sembarangan Tapi di udara, golok itu meliuk secara aneh Lalu, meluncur turun dengan batang lebih dulu dan mendarat tepat di dalam sarungnya seperti dimasukkan oleh tangan saja Kini, Setiaji tidak ragu-ragu lagi menyerang Walau diakui kalau wambar bukan tergolong gadis jahat, tapi sikap dan tindakannya telah kelewat batas Mudah-mudahan tindakannya akan membuat gadis itu kapok dan tidak akan mengganggu diri atau istrinya Seperti juga ketika menghadapi serangan Marni, ambar tidak bergeming dari tempatnya semula Padahal, Setiaji tengah menyerangnya dengan pukulan tangan kanan kiri bertubi-tubi ke arah perut sampai mengeluarkan bunyi mendem Setiaji terperanjat melihat ambar tidak bergeming dari tempatnya Dan diabukan orang kejam yang tega memukul orang tanpa perlawanan Maka secepat itu pula serangan berusaha keras untuk dibatalkan Manusia tolol Jangan merasa paling sakti di kolong langit ini ejek ambar Darah yang telah bangkit dari kematiannya ini menutup ucapannya dengan gelengan kepala secara keras Saat itu juga rambutnya yang panjang bergerak ke depan Setiaji kaget bukan main Begitu melihat adanya sekelebatan rambut hitam yang melayang ke arah kepalanya Padahal jaraknya telah dekat Bahkan kecepatan gerak rambut hitam itu luar biasa Melihat serangan mendadak ini, lelaki itu gugup Sehingga Prat Setiaji menjerit tertahan ketika rambut ambar menampar telak pipinya Kepalanya sampai tertolak keras ke samping dengan pipi terasa panas dan perih bukan main Tubuhnya sampai tergempur terhuyung-huyung Ketika berhasil memperbaiki keseimbangannya, setiaji mengusap pipinya yang terasa perih Dan seketika matanya terbelalak begitu melihat cairan kental pada telapak tangannya Tamparan rambut ambar telah membuat kulit wajahnya pecah-pecah mengeluarkan darah Sakit dan perih menyengat Rupanya kau telah berlatih habis-habisan selama ini, ambar Baik Kuladeni kemauanmu dengu setiaji Setiaji memutuskan untuk bertindak keras Dia tahu, ambar tidak bisa dipandang rendah Darah berpakaian serbah hitam ini pasti telah mendapatkan kemajuan pesat dalam ilmu silat Buktinya dia mampu membuat Marni hampir celaka dalam segebrakan Bahkan juga dapat menyarankan sebuah serangan yang menyebabkan setiaji terkejut setengah mati Maka seketika tubuhnya meluruk ke arah hambar dengan tendangan kaki kanan lurus bertubi-tubi ke arah dada, ulu hati, dan pusar Plak, plak, RRRTTT Setiaji hampir tidak percaya dengan pen kelihatannya sendiri Ternyata tendangan bertubi-tubinya mudah sekali dipatahkan dengan rambut ambar Berkali-kali rambut itu bergerak-gerak memapak Malah ketika serangannya berakhir, rambut ambar bergerak membelit Setiaji sampai menggigit bibir ketika pergelangan kaki yang dilibat rambut terasa sakit bukan main Libatannya tak kalah dengan libatan seekor ular sawah Saat itu juga setiaji mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk mempertahankan agar tulang-tulang pergelangan kakinya tidak hancur berantakan akibat belitan rambut Sekujur tubuhnya tampak menggigil keras Peluh mengalir deras membasahi wajahnya Di lain pihak, ambar terlihat biasa-biasa saja Sepertinya, darah ini tidak mengerahkan tenaga sedikitpun Marni yang memperhatikan jalannya pertarungan segera mengerti kalau suaminya berada dalam bahaya Sambil mengeluarkan pekek mi lengking nyaring wanita itu mengirimkan totokan ke arah ubun-ubun ambar Dengan bulu-bulu kebutan yang menegang kaku H.M.H. tapi ambar rupanya sudah memperhitungkannya Ketika serangan Marni semakin dekat, dia mendengus Sementara gumpalan rambutnya yang masih terasa di kepala dikibaskan Hingga meluncur ke arah kebutan yang meluruk ke arahnya Namun Marni tidak terkejut Telah disaksikan sendiri keandahan ini sebelum mendapatkan serangan secara langsung Maka kebutannya cepet ditarik kembali Dia tidak ingin senjatanya terbelit rambut Dan, berbarengan dengan itu, kaki kanannya diayunkan ke arah dada ambar serangan susulan Marni dilakukan secara cepat Dia yakin, kalau serangannya berhasil, libatan terhadap kaki setiaji akan terlepas Tapi, lagi-lagi sebelum serangan Marni mengenai sasaran, rambut ambar meliuk aneh Ujung-ujungnya meluncur ke arah lututnya Tuk, tuk Dua kali lutut Marni tertotok ujung rambut yang telah menegang laksana rotan Akibatnya, kaki itu pun lumpuh Seketika gerakan Marni terhenti seketika Padahal pada saat yang sama gumpalan rambut ambar kembali bergerak Kali ini mengibas ke arah perut dan Keras A-a-a-a darah segar munkrat dari mulut Marni Ketika kibasan rambut ambar telak mengenai sasarannya Tubuh Marni terhuyung dan jatuh terjengkang Karena salah satu kakinya tidak bisa digunakan lagi Marni jerit setiaji kaget melihat kejadian yang menimpa istrinya Perasaan khawatir, membuat setiaji yang tengah berusaha melepaskan diri Tidak bertindak setengah-setengah lagi Dan dia tidak memikirkan masalah tindakan ksatria lagi Maka dengan tangan yang bebas diambilnya goloknya yang tersampir di punggung Dan dengan amarah meluap-luap Senjata itu dilemparkan ke arah kepala ambar HMM Ambar mendengus Sepasang matanya jadi lebih terang dari sebelumnya Dan semakin menghijau Setiaji sampai melonggo melihatnya Apalagi ketika menyaksikan kejadian selanjutnya Ternyata dari sepasang mati ambar Meluncur dua lerat sinar kehijauan yang secara telak menghantam golok setiaji Baga lilin bertemu api Demikian yang menimpa golok setiaji Golok yang terbuat dari baja pilihan itu kontan lumer sebelum menyentuh sasaran Kau lihat, setiaji Bila aku hendak membunuhmu dan wanita tak tahu malu itu Mudah sekali Tapi, aku tidak mau melakukannya Terlalu enak bagimu, kalau mati secara demikian Terlalu nikmat Pembalasan seperti itu tidak sebanding dengan penderitaan yang ku alami Kita harus setimpal Setiaji berbareng dengan usainya Ucapan ambar, terdengar bunyi berdera keras ketika tulang pergelangan kaki setiaji remuk akibat belitan rambut tadi Baru setelah darah yang telah bangkit dari kematiannya ini Melepaskan belitan, rambut itu meluncur ke arah bahu kanan setiaji Tuk, tuk, bak sehelai karung basah, tubuh setiaji terkulai jatuh ke tanah tertotok rambut ambar Lelaki ini tidak mampu berbuat apa-apa lagi Sekujur tubuh lemas Dia hanya mampu melihat dan mendengar tapi tidak kuasa bertindak apapun Kak setiaji seru Marni lemah Setiaji hanya bisa menatap dengan sorot metu sedih Dia tahu, dirinya dan juga istrinya terancam bahaya besar Tapi, yang dipikirkan hanya keselamatan Marni Pergilah, Marni Tinggalkan aku Cepat selagi ada kesempatan seru setiaji Bernada khawatir Perintah itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan Jangankan berlari cepat meninggalkan tempat itu Berdiri saja Marni belum mampu Dia tertatih-tatih ketika berusaha untuk bangkit Luka yang dideritanya memang cukup parah Tidak, Kak setiaji Apapun yang akan terjadi, aku akan berada di sampingmu Sahut Marni lemah Setiaji merasa terharu mendengar ucapan istrinya Dadanya terasa sesak oleh rasa haru yang menyeruat Kalau menuruti perasaan, ingin rasanya menangis meraung-raung Tapi rasa malunya sebagai seorang laki-laki, membuatnya bersikeras untuk bertahan Kalau begitu, biarlah kita mati bersama, Marni Tidak hanya di alam dunia saja kita bersama Tapi, di akhirat pun kita akan berkumpul kembali Tanda setiaji Jangan kalian kira mimpi itu bisa terlaksana Ambar yang merasa kesal mendengar percakapan setiaji dan Marni membentak keras Aku tidak begitu bodoh untuk membunuh kalian berdua Salah satu di antara kalian, harus mati secara mengerikan Sedangkan yang lainnya akan hidup Tapi, dengan keadaan menyedihkan ujar Ambar Setiaji dan Marni hampir berbareng menoleh ke arah Ambar yang tertawa-tawa mengerikan Wanita iblis Maki Marni, geram Kejam setiaji juga ikut memaki Tapi makian setasang suami istri itu hanya ditimpali tawa bergelak dari mulut Ambar sebuah tawa yang mengerikan Kalian boleh memaki apa saja Yang jelas, keputusanku akan tetap kulaksanakan Kau, Marni Akan menerima kematian di tanganku secara menyedihkan Sedangkan kau, setiaji Kau akan ku jadikan budak pemuas nafsu ku, mau atau tidak mau Setelah itu, hukuman mengerikan lain akan kau terima Hai 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 lima Ambar yang sudah sangat dirasuk dendam Segera menggerakkan rambutnya disertai tawa terkikik tanpa putus Kali ini rambutnya yang sudah dijadikan satu gumpalan lebar segera dikebutkan ke arah Marni Angin yang luar biasa keras seketika berhembus ke arah Marni Istri setiaji yang masih dalam keadaan lemah, tidak mampu bertahan Tubuhnya terlempar ke belakang, langsung terguling-guling Padahal, dia tadi telah bisa bangkit berdiri, walaupun masih sempoyongan Marni baru berhenti bergulingan ketika menghantam sebuah pepohonan dalam kerimbunan semak-semak Raak Marni jerit setiaji penuh kekhawatiran melihat keadaan istrinya Jahanam kau, Ambar Kau bukan manusia Tapi iblis Lepaskan dia Bunuh saja aku Akulah yang bersalah atas semua kejadian pada dirimu Bukan dia tapi Ambar tidak mempedulikan teriakan-teriakan setiap Bahkan malah tertawa terkekeh-kekeh, begitu gembira Kau lihatlah kejadian yang akan menimpa perempuan tak tahu malu itu Setiaji saat itu juga, Ambar menatap ke arah Marni yang masih tergolek Marni setiaji tak tahan untuk tidak berteriak keras Begitu melihat dua larik sinar kehijauan memancar dari sepasang mata Ambar menuju ke arah Marni Lelaki ini telah tahu bagaimana kedasyatan sinar-sinar hijau itu Golok baja pilihan saja bisa luluh Apalagi, Marni Ternyata Ambar tidak ingin menghancurkan tubuh Marni dengan sinar maut dari sepasang matanya Dua larik sinar yang melesat ternyata ditujukan pada kerimbunan semak-semak yang menghalangi istri setiaji berada Kerimbunan semak langsung terbakar ketika dua larik sinar dari metu Ambar menerpa Angin yang saat itu cukup keras berhembus, membuat api yang timbul dalam sekejap saja berkobar besar Setiaji menjerit-jerit meneriakan nama istrinya diseling makian-makian terhadap Ambar Sekarang bisa diketahui malapetaka apa yang akan mengancam Marni Berbeda dengan setiaji, Marni tidak mengeluarkan teriakan sama sekali Dia memang paling menderita Tapi keinginan kuat untuk tidak membuat Ambar semakin gembira Membuat Marni mampu bertahan untuk tidak mengeluh Teriakan-teriakan setiaji dan tawa Ambar mengiringi gemeretaknya api memakan kerimbunan semak-semak Hanya dalam waktu singkat, kumpulan semak-semak tempat Marni berada telah terbakar habis Di antara kepulan asap yang masih mengepul, tercium bau hangus daging terbakar Kini tinggal setiaji yang menatap sisa-sisa kebakaran dengan wajah pucat pasi bagai tidak dialiri darah Lelaki yang hampir saja menjadi seorang ayah ini merasa terpukul bukan main Melihat kematian istrinya di depan Marni tanpa mampu memberi pertolongan sama sekali Hik-hik-hik Bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat dicintai, setiaji Menyakitkan bukan EJ Ambar, penuh kepuasan Dan, sekarang kau akan menerima bagiannya setiaji tidak memberi tanggapan Perasaannya terlampau terpukul Pikirannya bagaikan buntu Jiwanya terasa telah mati terbawa pergi Marni Setiaji tidak teringat sama sekali akan keadaan dirinya Bahkan tidak merasa peduli akan apa yang hendak dialami Tubuhnya diam tidak bergeming, ketika Ambar dengan langkah satu-satu menghampirinya dengan sikap terlihat penuh ancaman Alisaria berkehnyip ketika melihat sesuatu di depan yang jaraknya tak kurang dari 50 tombak Pemuda berjuluk Dewa Arak ini tengah dalam perjalanan untuk melacak mayat Tuan Buddha Gautama yang bangkit dari kuburnya Karena dikhawatirkan, mayat itu akan menyebar kekacauan di dunia persilatan Di perjalanannya ini, Arya bertemu keanehan Sesuatu yang sudah pasti adalah seorang manusia, namun tetap saja membuat hatinya agak heran Ternyata sosok itu terlalu pendek untuk ukuran seorang manusia Tambahan lagi gerakannya terlihat janggal Maka sambil terus melanjutkan perjalanan, Arya terus memperhatikan sosok di hadapannya Semakin lama jarak antara Arya dengan sosok itu semakin dekat pandangan yang tertangkap pun kian jelas Dan seiring itu, timbul perasaan kasihan di hati Dewa Arak sosok di depan Arya sebenarnya juga melakukan perjalanan searah Tapi karena kalah cepat, Dewa Arak bisa menyusulnya Sosok yang memang manusia itu ternyata tidak memiliki sepasang kaki Buntung sampai ke pangkal paha Dan hebatnya, dia berlari mempergunakan kedua tangan Tapi melihat gerakannya, Arya tahu kalau sosok itu belum lama mengalami cacat demikian Penggunaan tangannya tampak masih kaku Bahkan beberapa kali terguling ke tanah ketika berlari Sambil terus berlari mengejar, benak Dewa Arak berputar keras Pandangan matanya meneliti sosok di depannya penuh perhatian Dan Arya yang telah kenyang pengalaman ini, langsung tahu kalau sosok di depannya ternyata masih berusia muda Tubuhnya kelihatan kekar, dan terlihat pas dengan pakaian kuningnya Yang masih menjadi pertanyaan di kepala Arya adalah Mengapa sosok yang buntung kedua kakinya ini kelihatan demikian tergesa-gesa? Adakah sesuatu yang amat mendesak sehingga membuatnya tersiksa ketika untuk yang kesekian kalinya sosok berpakaian kuning itu tersungkur Dewa Arakmi lesat mendahului dan berdiri menghadang di depannya? Mengapa demikian terburu-buru, sobat tanya Arya? Pelan dan tenang Sosok berpakaian kuning yang tidak memiliki kaki, ternyata adalah seorang lelaki berusia sekitar 25 tahun Kini matanya menatap wajah Arya penuh selidikan siapa Dan, apa maksudmu menghadang perjalananku lelaki berpakaian kuning ini malah balas pertanyaan Arya tersenyum tenang Hatinya tidak merasa tersinggung kendati pertanyaannya tidak terjawab Dia maklum lelaki berkaki Buntung ini masih menaruh curiga Aku Arya, sobat Aku seorang pengelana yang tidak sengaja menghadang perjalananmu Kebetulan, aku melihatmu Karena merasa aneh melihat kau demikian terburu-buru, aku menyusulmu Barangkali saja ada sesuatu yang bisa kulakukan untukmu Jelas Dewa Arak, hati-hati Maafkan atas sikapku yang terlalu curiga, Arya Namaku, Setiaji Dan seperti yang kau duga, aku memang tengah terburu-buru Ada sebuah urusan penting yang harus secepatnya ku selesaikan Itulah sebabnya aku bertindak seperti ini Sahut lelaki berkaki buntung yang ternyata Setiaji Begitu pentingkah hingga kau memaksakan diri untuk melakukannya Tidakkah kau menunggu, hingga luka-luka yang kau derita sembuh Maaf, bukannya aku bermaksud mencampuri Tapi, aku yakin lukamu itu belum lama Setiaji menghela nafas berat Kembali sepasang matanya menelusuri sekujur tubuh Arya penuh selidik Seakan-akan, lelaki yang baru mendapat kemalangan ini Tengah menilai Arya dengan pandangan matanya Mungkin aku harus menceritakannya padamu, Arya Seperti yang kau katakan tadi, aku mungkin butuh bantuan Masalah penting yang harus segera ku urus ini Tak akan mungkin bisa diselesaikan Dengan keadaan tubuh seperti ini Dengan bantuanmu, aku yakin masalah ini akan lebih cepat terurus Tapi, aku ingin kepastian darimu, Arya Benarkah kau ingin membantu ku tanya Setiaji? Dengan catatan, urusan yang kau maksud ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Jawab Arya mantap Setiaji tersenyum lebar Kau kira aku orang macam apa, Arya? Jelek-jelek begini, dulu aku bekas seorang pendekar Jadi jangan khawatir kalau urusan yang ku maksud akan menjerumuskanmu ke jalan hitam Tidak, Arya Bahkan urusan ini akan membuat namamu terkenal di dunia persilatan Terima kasih, Setiaji Tapi sayang sekali, aku tidak butuh nama besar Aku hanya ingin membantumu Lain tidak Nah, sekarang katakanlah, Setiaji tercenung sebentar Kelihatan kalau lelaki ini tampak ragu untuk terbicara Sebenarnya aku tidak ingin menceritakannya pada siapapun Tapi karena aku tidak mungkin bisa menyelesaikannya Dan kebetulan kau bersedia membantu Mau tidak mau cerita ini terpaksa ku tuturkan padamu Agar kau menjadi jelas dengar jalannya kejadian Setiaji mulai dengan ceritanya Puluhan tahun lalu, ayahku adalah seorang pendekar Telah banyak tokoh hitam yang dikalahkan Bahkan ditewaskan dalam upayanya menumpas angkara murka yang bersemayam di dunia ini Pada suatu hari, ayahku bertemu beberapa tokoh sesat yang menjadi kawan baik dari orang-orang yang telah lewas di tangannya Sebenarnya, ayahku tidak akan kalah kalau saja mirka bertarung secara jantan Tapi, mereka bertarung secara keroyokan Ayahku terdesak, dan mungkin akan tewas kalau tidak muncul seorang tokoh golongan putih lain Berdua, mereka bahu-membahu mengusir penjahat-penjahat hingga tuntas Dari situ terjalinlah persahabatan di antara mereka Bahkan lalu saling berjanji untuk mengeratkan persahabatan ini dengan menjodohkan anak-anak mereka Apabila mempunyai anak yang berlainan jenis, Arya dia meski pada saat itu setiaji menghentikan ceritanya Dewa arak merasakan adanya nada penyesalan dalam ucapan lelaki berpakaian kuning ini ketika bercerita tentang perjodohan Arya yang memiliki otak Cerdas langsung bisa memperkirakan kalau masalah yang dimaksud setiaji, sedikit banyak berpangkal dari ikatan jodoh itu Keinginan ayah dan kawannya terkabul Ayah mendapatkanku, seorang anak lelaki Sedangkan kawannya mendapat seorang anak perempuan Ketika berumur 10 tahun, anak yang bernama Ambar itu dibawa ayahnya menggunjungi kami Selama beberapa lama, Ambar menjadi kawan bermain ku Namun akhirnya kami berpisah kembali, sampai di sini, setiaji menghentikan ceritanya Dia termenung agak lama Raut wajahnya menyiratkan gambaran berbagai macam perasaan Kecewa, gembira, marah, dan sedih Semuanya tercampur menjadi satu Ketika aku dewasa, ayah menyuruhku turun gunung sekaligus memerintahkan pergi ke tempat Ambar dan ayahnya Saat itu pula aku diberitahukan mengenai jodohku Namun diam-diam aku tidak puas, walau tidak ingin menentang ayahku Dan sama sekali tidak ku sangka kalau dalam perjalanan aku bertemu seorang gadis kentik yang berhasil mencuri hatiku Namanya, Marnie Rasa cinta padanya, menyebabkan perjodohan itu ku tolak mentah-mentah Akibatnya seperti yang ku perkirakan Ayah marah dan mengusirku Dia tidak menganggapku sebagai anak lagi Karena merasa malu pada sahabatnya Sahabat kaya tidak bertindak apa-apa Selain membiarkan semua yang telah terjadi Tapi, Ambar tidak demikian Rupanya, dia memang telah mencintaiku Mengetahui hal yang sebenarnya Dia kabur dari rumahnya dan pergi mencariku Berbulan-bulan dia mencari tanpa hasil Karena aku saat itu tengah sibuk bertualang bersama Marnie Tapi, akhirnya kami berhasil diketemukan Ambar marah bukan main pada Marnie Sehingga pertarungan antara mereka pun terjadi Mereka sama-sama lihai Aku yang tidak ingin Marnie terluka Ikut campur dan mengusir Ambar Sejak saat itu, kabar tentang Ambar tidak terdengar lagi Dia bagai lenyap di telan bumi Sedangkan kami, beberapa minggu kemudian menikah Ayahku tidak menghadiri pernikahanku Yang ada hanya pamannya Marnie Beliau pun pergi ke Alembaka Tak lama setelah kami menikah Aku dan Marnie mencari nafkah Dengan menyediakan jasa pengawalan Bagi orang-orang yang ingin berpergian jauh Atau menyuruh mengantarkan barang Kami selalu bernasib baik Sampai akhirnya, tanpa kami duga-duga dia datang lagi Ambar terka aria, tanpa ragu-ragu Setiaji mengangguk pelan Tapi, Ambar kali itu sangat berbeda dengan sebelumnya Dia telah memiliki kemampuan mengerikan Dengan mudah, aku dan Marnie dikalahkan Kemudian dengan kejam, Marnie dibunuh Bahkan aku dibuat cacat seperti ini dengan sabetan rambutnya Tapi, dasar wanita iblis Kendati telah menghancurkan hatiku dengan siksaan Dia masih belum puas Sengaja hatiku disiksa lagi dengan mengatakan akan menghabisi nyawa ayahku Aria mengangguk-angguk Sekarang baru dimengerti Mengapa setiaji berusaha keras untuk melaksanakan urusannya Ternyata memang sebuah tugas penting Lelaki yang telah buntung sepasang kakinya ini harus berlomba dengan waktu Agar nyawa ayahnya bisa diselamatkan Meski ayah tidak menganggapku sebagai anak lagi Tapi aku masih tetap menghormatinya Kuakui, aku memang bertindak salah Untuk menebus rasa salahku ini Aku bermaksud memberitahukan adanya ancaman bahaya yang akan datang dari Ambar Orang yang sama sekali tidak disangka-sangka Tapi kini telah memiliki kepandayan menakjubkan Aria menatap setiaji dengan sinar matukagum Dia setuju sekali pada penderian lelaki ini yang tetap menghormati ayah kandungnya Bahkan menyiksa diri untuk memberitahukan adanya bahaya mengancam Seperti yang ku katakan semula Aku bersedia menolongmu, setiaji Dalam keadaan biasa, mungkin kau akan dapat cepat memberitahukan adanya bahaya terhadap ayahmu Tapi sekarang mau tidak mau kau membutuhkan bantuan Ku rasa, kau lebih baik naik di leherku Dan aku berlari cepat untuk segera tiba di sana Bagaimana terserah kau saja, Aria? Aku menurut saja Aku percaya kau akan memberi usulan yang baik Sahut setiaji, memberi pilihan pada Aria untuk menentukan kera Kalau begitu, tunggu apa lagi cepat naik ke pundaku Dengan segera, setiaji tersenyum Kedua tangannya segera menekan tanah Lalu tiba-tiba tubuhnya melayang ke atas dan hinggap ditengkuk Aria Tanpa membuang waktu, Dewa Arak melesat meninggalkan tempat itu Berlari menuju arah yang ditunjuk setiaji Satu sosok ramping berpakaian hitam tengah berlari cepat Melalui dataran beralas padang rumput pendek Medan itu tidak rata, bergelombang seperti permukaan air laut Mendadak sosok ramping itu menghentikan langkahnya Ketika di depannya telah berdiri sesosok tubuh tinggi besar Kepalanya botak dengan cambang bauk lebat Pada punggungnya tempak menyembul dua buah kecer berbentuk bulat tipis Orang hutan Cepat menyingkir dari hadapanku sebelum memarahku timbul Desis sosok ramping berpakaian hitam yang ternyata seorang gadis berwajah pucat Seperti tak berdarah, dengan meti mengerikan Siapa lagi sosok itu kalau bukan ambar Kau kira aku bisa kau bunuh Sesudah membunuh kakek-kakek jompo yang dulunya mirupakan seorang pendekar yang cukup terkenal Itu sahut kakek yang mirip orang hutan itu sambil tertawa gembira Aku buluk pitu tak akan semudah itu dapat ditaklukan Bahkan kau yang akan menjadi hamba sahaya aku, cuan muda Ken dati demikian, biarlah Sebelum kau ku jadikan budak, tidak ada salahnya kalau kita bermain-main sebentar Aku ingin tahu, sampai di mana kesaktianmu tanpa mempedulikan kemarahan ambar Laki-laki yang ternyata bernama buluk pitu segera mengambil sepasang kecer yang tergantung di punggung Biasanya, setiap tokoh yang mendengar bunyi kecernya, akan kehilangan tenaga dalamnya meski untuk sementara Kaki lemas, karena jantung bergetar hebat Bunyi berdentam nyaring terdengar, ketika buluk pitu mengadu sepasang kecernya Bumi bagaikan tergetar hebat Bahkan batang-batang pohon yang ada di sekitar tempat itu bergetar, seakan gemetar mendengar bunyi kecer itu Tapi ternyata bunyi itu sama sekali tidak mempengaruhi ambar Padahal, darah ini hanya mengebut-ngebutkan rambutnya, ketika kecer itu dibenturkan Bahkan dari kebutan rambutnya timbul angin menderu keras Tidak keras bila dibandingkan bunyi kecer Tapi, bunyi sudah cukup untuk meredam pengaruh dasyat yang timbul dari bunyi kecer Buluk pitu yang merasa penasaran, segera mengulangi serangannya Tapi, hasilnya tetap sama Bunyi kecernya tidak berpengaruh apapun bagi ambar Dan ini membuatnya penasaran bukan main Maka sambil membentak nyaring, sepasang senjata andalannya dilemparkan Seketika bunyi berdesing nyaring terdengar, ketika dua benda itu melesat Menyambar dari arah kanan dan kiri darah berpakaian hitam itu Kali ini, ambar cepat menjulurkan kedua tangannya ke depan Maka dua buah kecer berputar kembali ke pemiliknya sebelum bertemu sepasang tangan yang jari-jarinya terbuka Malah kecepatan luncurannya jauh lebih cepat dari semula Buluk pitu terperanjat Kalau bertindak ayal sedikit saja, senjata akan menghirup darah tuannya sendiri Maka luncuran sepasang kecernya disambut dengan kedua tangan terbuka Sebagai pemilik senjata, tentu saja buluk pitu dengan mudah bisa menaklukannya Tap, tap Buluk pitu terhuyung mundur dua langkah ketika berhasil menangkap sepasang kecernya Kedua tangannya bergetar hebat Dari sini kakek berkepala botak ini benar-benar Membuat gentar bukan main Buluk pitu sadar, ambar mie miliki kemampuan diatasnya Melakukan perlawanan sama dengan mencari mati Maka dia mulai bersiap melaksanakan rencananya Cuan muda gautama Lihat, apa yang ada di tanganku Kau harus tunduk seru buluk pitu dengan suara penuh pengaruh Sambil mengeluarkan sebuah keris kecil bergagang dan berbatang kuning mengkilat Benda ini didapatkan buluk pitu dari peti mati cuan besar wira raja Tubuh ambar yang dipanggil sebagai cuan muda gautama tampak tergetar Ucapan buluk pitu terlihat mempunyai pengaruh terhadap dirinya Sepasang matanya yang tadi liar dan penuh hawa pembunuhan Perlahan melembut Tapi hal itu hanya berlangsung sebentar saja Tak lama dia menggeram keras Dan dari sepasang matanya meluncur cepat dua larik sinar kehijauan ke arah buluk pitu Enam buluk pitu memang belum pernah menyaksikan kedasyatan sinar hijau Yang meluncur dari kedua bola mati sosok yang dipanggilnya cuan muda gautama Tapi sebagai seorang yang telah kenyang makan asam garam Dia tidak berani bertindak gegabah Maka sebelum sinar-sinar itu menghantam Tubuhnya melompat ke samping dan bergulingan menjauh Benar saja Dua buah gundukan batu berukuran sedang yang kebetulan berada di belakang buluk pitu Hancur lebur menjadi sasaran seiring terdengarnya bunyi ledakan keras Meta buluk pitu sampai terbelalak Saking kagetnya melihat kedasyatan sinar-sinar hijau itu Tapi, ambar tidak berhenti sampai di situ saja Serangan-serangan sinar kehijauan terus dilanjutkan Kini dua larik sinar itu bagaikan tidak pernah berhenti Terus menerus mencecar tubuh buluk pitu Sehingga memaksa kaget itu untuk bermain kucing-kucingan Melompat ke sana kemari untuk menyelamatkan selembar nyawa Tindakan buluk pitu menyebabkan sekitar tempat itu porak-poranda Perumputan banyak yang hangus terbakar Tersambar angin serangan ambar Tanah terbongkar di sana sini Asap mengepul ke angkasa Dan pada beberapa tempat Api berkobar meski hanya kecil saja Sambil tetap berlompatan mengelakkan tangan-tangan maut dari sinar-sinar hijau Buluk pitu memeras otaknya Dia merasa heran Ketika sosok yang dipanggilnya tuan muda Gautama Tidak terpengaruh sama sekali dengan keris dan perintahnya Padahal, demikianlah care yang harus dilakukan Untuk menguasai roh tuan besar Gautama yang telah bangkit lagi Buluk pitu tahu Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan Bahkan bukan tidak mungkin kalau nyawanya akan melayang ke alam bakar Padahal, dia belum ingin melihat alam akhirat kendati usianya telah amat tua Itulah sebabnya, ketika untuk kesekian kali serangan sinar-sinar hijau meluncur Sambil melompat mengelak buluk pitu melemparkan sepasang kecernya Sengaja kecer itu dilepas satu persatu Agar lawannya menyediakan waktu lebih banyak untuk mematahkan serangan-serangannya Buluk pitu masih sempat melihat ketika kecer yang pertama kali dilepaskan terhantam sinar hijau dari metu ambar Hebatnya, senjata yang terbuat dari baja pilihan itu leleh Dan kecer kedua tidak sempat dilihat karena buluk pitu telah melesat cepat Meninggalkan tempat itu dengan kecepatan menakjubkan Ambar alias cuan muda gautama hanya bisa memaki kalang kabut ketika calon korbannya telah lenyap begitu sepasang kecer itu berhasil dihancurkannya Amarahnya yang telah bangkit membuatnya tidak mau berhenti bertindak sebelum buluk pitu binasa Maka tubuhnya juga melesat mengejar ke arah kepergian buluk pitu tadi Tapi baru saja beberapa kali lesatan, ambar mendengar bentakan nyaring dari belakangnya Berhenti! Wahai orang yang berlari di depan, berhenti! Berhenti kau, pengecut kata-kata terakhir membuat ambar yang semula tidak ambil peduli jadi menghentikan langkahnya Meski telah bukan manusia sewajarnya lagi, ambar tetap memiliki keangkuhan yang pantang dianggap pengecut Dengan cepat tubuhnya berbalik, sikapnya terlihat mengancam Hanya dalam sekejap, orang yang menegur itu telah berada di depan ambar berjarak empat tombak Dia ternyata seorang kakek berpakaian coklat Kedua kakinya buntung sampai pangkal paha, digantikan oleh dua batang tongkat Seperti juga ambar, dia terperanjat atas pertemuan ini Kini masing-masing pihak saling pandang dengan alis berkerut seakan saling mengenal Kau, kau siapa? Rasanya aku pernah melihat wajahmu kakek berpakaian coklat Terlebih dulu membuka percakapan dengan suara bergetar Sepasang matanya terbelalak lebar penuh rasa kaget ketika melihat wajah hambar Aku pun rasanya mengenalmu, kakek Hanya saja aku lupa, kapan dan dimana pertemuan itu berakhir Dua pasang mati saling pandang, sebelum Akhirnya berisikan nada-nada kecurigaan Tua bangka tidak tahu diri Hentikan ucapan telomu Aku bukan apa-apamu Cepat kau pergi dari sini Sebelum kesabaranku habis sambar yang lebih dulu sadar dari kesimanya Mementak keras setelah yakin kalau kakek berpakaian coklat ini tidak mempunyai hubungan dengannya Kakek berpakaian coklat tersenyum getir Pergi itu urusan mudah, apabila semua urusan telah bisa diselesaikan Tapi sayang, urusan antara kita belum selesai Aku punya satu pertanyaan padamu, Nona Balas kakek berkaki buntung itu Sepasang mati ambar mulai berkilat terang Sinar kehijauan semakin jelas terlihat Kakek berpakaian coklat itu tersentak Begitu melihat adanya sesuatu yang aneh Namun kakek ini pura-pura bersikap tidak peduli Beberapa puluh tombak dari tempat ini Aku menemukan mayat seorang kakek gagah perkasa Aku tahu betul kalau dia dulunya seorang pendekar besar Menilik dari keadaan mayatnya Aku yakin orang yang membunuhnya belum lari jauh Dan ternyata, hanya kau yang berada dekat dengan tempat mayat kakek itu Jelas, kau mempunyai hubungan yang erat dengan tuasnya kakek pendekar itu Nona, kau memang cerdik, tua bangkabau tanah Akulah yang telah membunuhnya Tapi, orang itu memang pantas dibunuh Aku punya semboyan hidup Tidak ada tempat bagi orang yang mengkhianati janji Dan kakek jempo itu telah mengingkari janji yang telah dibuatnya sendiri Maka, aku pun membunuhnya Kalau kau tidak senang, silakan maju Biar ku habisi sekalian orang-orang yang berani menentangku kakek berpakaian coklat menghela nafas berat Kepalanya menggeleng-geleng seperti layaknya orang yang merasa prihatin Sayang sekali, Nona Kau sebenarnya masih muda Jalan hidupmu masih panjang Mengapa memilih jalan sesat dan bukan jalan lurus Sadarlah Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam jurang Kehancuran tutup mulutmu Ambar yang merasa tidak senang diberi nasihat Segera melancarkan serangan mempergunakan sepasang matanya Dua sinar yang memiliki kekuatan daya hancur luar biasa seketika meluruk ke arah seng kakek Uts kakek berpakaian coklat melompat menghindari serangan Dia tahu, sinar hijau itu memiliki kekuatan dasyat Rasanya tidak akan ada senjata apapun yang mampu menahannya Serangan-serangan gencar sinar hijau yang keluar dari sepasang metu ambar Benar-benar membuat kakek berpakaian coklat yang tak lain warakuri untuk berlompatan ke sana kemari Tindakannya membuat keadaan sekitar itu menjadi porak-poranda Ih warakuri terperanjat ketika merasakan adanya tarikan kuat ketika baru saja melompat Untuk mengelakan serangan sinar hijau dari mata ambar Sementara, darah berpakaian hitam itu terus menjulurkan tangan dengan kedua telapak terkembang Melakukan gerak menarik Warakuri yang tengah berada di udara Tidak mampu berbuat sesuatu untuk bertahan Apalagi tidak ada pijakan Pada saat yang merugikan bagi warakuri, ambar mengirimkan serangan maut dengan sinar matanya Wess! Dua larik sinar hijau meluncur, menghantem luncuran tubuh warakuri yang tertarik ke arah ambar Warakuri benar-benar berada dalam pilihan sulit Keadaannya tidak memungkinkan untuk mengelak Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri, hanya menangkis Tapi bila menangkis sinar maut dalam jarak yang demikian, dekat, memiliki kemungkinan untuk menerima akibat yang sangat parah Di saat yang amat gawat bagi keselamatan nyawa warakuri, terdengar bunyi hembusan keras diiringi hawa panas menyengat Datangnya, dari belakang warakuri terus meluncur memapak dua larik sinar hijau Blar! Bumi bagaikan tergetar begitu dua larik sinar hijau dari mata ambar berbenturan dengan hembusan angin panas yang keras Sekitar tempat itu bagaikan digoyang tangan raksasa Sedang akibatnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian itu, lebih hebat lagi Tubuh ambar terhuyung-huyung dua langkah ke belakang Tapi, tubuh sosok bayangan ungu yang melancarkan pukulan jarak jauh berhawa panas dari belakang warakuri Melayang deras ke belakang bagai daun kering dipermainkan angin Warakuri yang berada dalam kancah pertarungan ketika dua kekuatan dasyat bertemu sekujur tubuhnya terasa seperti dimasuki ribuan semut Saat itu, ambar menggerakkan tangan menyerang perut warakuri Jarak antara mereka sebenarnya tidak memungkinkan bagi ambar untuk mengirimkan serangan Apalagi ambar melancarkan serangan tanpa bergeming dan tempatnya Tapi, ambar ternyata sudah memperhitungkan Tangannya ternyata dapat memanjang seperti karet Jarak yang seharusnya tidak terjangkau berhasil dilompati Dan, beres A-a-a tak pelak lagi Jari-jari tangan gadis berpakaian hitam ini menembus perut warakuri hingga tembus ke punggung Darah berhamburan dari bagian yang robek lebar Kakek itu kontan menjerit memilukan Tapi, ambar sama sekali tidak peduli Tanpa ada perubahan sedikitpun pada wajahnya yang pucat pasi Tangannya ditarik kembali dengan gerakan mengoyak Sehingga, membuat luka warakuri semakin parah Kemudian, sambil tertawa terkih-kih tubuhnya melesat meninggalkan tempat itu Ambar sama sekali tidak ingat pada orang yang telah memapak sinar hijau dari matanya Tak lama sepeninggalnya, dari balik kerimbunan semak-semak tempat terlemparnya sosok yang tadi memapak serangan Melangkah terhuyung-huyung dua sosok yang bertumpuk menjadi satu Sosok yang satu berada di atas sosok yang lain Mereka adalah dewa arak dan setiaji yang berada di atas pundaknya Dengan langkah terhuyung-huyung karena rasa pusing amat sangat yang masih melanda Arya memaksakan diri menghampiri warakuri tergolek Pemuda berambut putih keperakan ini tahu Keadaan kakek itu telah amat mengkhawatirkan Kalau tidak bertindak cepat, nyawanya keburu melayang ke alam baka Kendati Arya tahu, warakuri tak bakal bisa diselamatkan mengingat keadaannya yang terlalu mengkhawatirkan Tapi setidak-tidaknya, kakek itu mungkin akan meninggalkan pesan Sebelum Arya berada di dekat warakuri, dari arah yang berlawanan melesat sesosok bayangan serba merah Gerakannya cepat bukan main Hanya dalam sekejapan, sosok itu telah berada di dekat tubuh warakuri Bahkan dia berjongkok, memperhatikan luka kakek berpakaian coklat itu penuh selidik Helaan nafas berat keluar dari mulut sosok ini Kepalanya pun menjeleng Kemudian tangan kanannya diulurkan Dan dengan kecepatan menakjubkan, tangannya bergerak menotok sekitar luka untuk menghentikan aliran darah agar warakuri tidak mati lemas Terima kasih atas pertolonganmu, sobat Sayang, aku tidak akan bisa membalasnya Tapi aku, warakuri, bukan orang yang tidak kenal budi Bila di dunia ini aku tidak mampu membalas, maka di penghidupan yang lain, akan ku coba untuk membalas budimu ini, ujar warakuri terpatah-patah Tidak usah memikirkan masalah itu, warakuri Aku tidak membutuhkan balas budi Kehadiranku di tempat ini pun, hanya sebuah kebetulan Aku sebenarnya sudah tidak berhasrat untuk terjun dalam dunia persilatan Tapi karena sesuatu hal, dan karena keteledoran dua orang muridku, terpaksa aku turun gunung meninggalkan tempat pengasinganku yang nikmat Dan aku terjun kembali ke dalam kerasnya kancah dunia persilatan yang menjijikan, sahut laki-laki berbaju merah ini Warakuri tertawa terkekeh walau dengan susah payah Kita ternyata mempunyai nasib yang sama, sobat Kita tidak termasuk orang-orang yang beruntung Aku pun sebenarnya sudah tidak ingin terjun dalam dunia persilatan Tapi sebuah kejadian yang mengerikan dan amanat dari majikanku, membuat aku tidak bisa mengelak Akhirnya aku harus mengalah pada nasib Aku harus meninggalkan dunia ini, tanpa bisa menyelesaikan amanat majikanku Nasib memang mempermainkan manusia, sobat sosok berpakaian merah ternyata seorang lelaki berjenggot panjang sampai ke dada Usianya sekitar enam puluhan tahun, tapi masih tampak gagah Kunisnya yang masih hitam dan melintang menambah kegagahannya Di waktu mudanya, dia pasti seorang pemuda yang amat tampan dan gagah Ternyata kita mempunyai masalah yang sama, warakuri Hanya saja kau harus pergi sebelum masalahmu berhasil diselesaikan Sedangkan aku masih terus mencari Entah sampai kapan hal ini baru bisa terungkap Atau mungkin aku akan mengalami kejadian sepertimu Meninggalkan dunia ini tanpa berhasil mengupas masalah yang menggayuti benaku, kata laki-laki berpakaian merah Boleh ku tahu, apa yang mendorongmu terjun ke dalam dunia persilatan, sobat tanya warakuri ingin tahu Bangkitnya mayat dari kematiannya, jawab lelaki berpakaian merah, langsung pada sasaran Warakuri mengeluarkan keluhan tertahan Mengapa tanya lelaki berpakaian merah ini heran Masalah yang tengah kita hadapi ternyata sama Jelas warakuri cepat jadi, kau pun, benar, warakuri mengangguk Kemudian secara singkat tapi jelas, kakek berpakaian coklat ini menceritakan semuanya Sampai lawan bicaranya mengerti dengan masalah yang tengah dihadapinya Kau sendiri bagaimana tanya warakuri? Hampir sama, jawab lelaki berpakaian merah Dahinya tampak berkerut dalam seperti tengah berpikir keras Aku mempunyai dua orang murid Yang pertama, bernama Gempita Dan yang satu lagi, bernama Marong Pada suatu hari, Miraka datang membawa seorang wanita yang hampir mati Keadaannya tidak terurus Bahkan boleh dibilang tak ubahnya gembel Ingatannya hampir hilang Aku yakin wanita ini telah mendapatkan guncangan batin yang berat Sehingga membuatnya seperti gila Menilik dari gerak-geriknya, aku tahu wanita ini bukan orang sembarangan Setidak-tidaknya murid seorang sakti Terbukti meski dalam keadaan kurang ingatan, ilmunya masih cukup hebat Wanita itu bernama Ambar, Arya dan terutama sekali Setiaji yang juga mendengarkan percakapan itu Merasa kaget bukan main Jantung Setiaji bahkan seperti berhenti berdetak mendengar cerita itu Jadi, Ambar benar-benar menderita Karena perawatan kami yang tak kenal lelah, Ambar berhasil disembuhkan Tapi sayang seribu kali sayang, Ambar terjatuh dalam tangan seorang ahli ilmu hitam yang berhati keji Ambar menuntut ilmu hitam yang aneh-aneh Bahkan sampai akhirnya, Ambar tewas dalam mempelajari ilmu itu Syarat yang terlalu berat, membuat nyawanya melayang Tapi justru itu sebenarnya yang diinginkan gurunya yang memang berhati keji Dia ingin menciptakan budak yang mau melakukan semua perintahnya, tanpa membantah sedikit pun Dan itu hanya dapat diperoleh, bila Ambar telah menjadi mayat kemudian bangkit lagi Tentu saja begitu telah menjadi mayat hidup, kesaktian Ambar akan berlipat ganda Dengan demikian, penyihir jahat itu jadi memiliki seorang budak yang amat taat Sekaligus luar biasa sakti, Warakuri diam Dia merasa takjub mendengar cerita itu Sedangkan Arya dan terutama sekali Setiaji baru menyadari mengapa Ambar jadi demikian sakti Rupanya, Ambar telah mati Ambar telah menjadi semacam budak yang hanya tahu melaksanakan perintah Tanpa sadar, sepasang metu Setiaji berkaca-kaca, karena rasa haru Betapapun juga, lelaki ini merasa bertanggung jawab atas malapetaka yang menimpa Ambar Dengan sebuah siasat, aku berhasil mencuri mayat Ambar Aku tidak ingin, dia dijadikan budak Setelah berhasil, aku mencari tahu bagaimana caranya untuk menghentikan semua kegilaan itu Akhirnya, aku pun mendapatkannya Ambar harus dikubur, sebelum hujan lebat berhenti Bahkan sebelum sinar bulan berwarna merah Karena bila itu terjadi, malapetaka akan muncul Dari tempat tinggal kuku pantau keadaan muridku Sebenarnya, aku yakin mereka akan berhasil Tapi ternyata gagal Dari tempatku, aku tahu kalau dua muridku itu telah tewas Apakah orang yang dimaksud muridmu itu seorang lelaki tinggi besar bertelanjang dada Dan seorang lelaki kecil kurus Dan mereka pun naik kereta tanya warakuri Untuk memastikan ketika teringat akan hal mayat yang ditemukannya Benar, sahut lelaki berpakaian merah itu mengangguk Mereka memang telah tewas Dan tempat terjadinya adalah di makam milik keluarga majikanku Asal tahu saja, tempat itu sebenarnya terlarang bagi orang luar Pemakaman itu adalah pemakaman keluarga Dan, tidak untuk orang lain Tapi, murid-muridmu telah lancang mengubur mayat ambar di sana Dan aku bisa memperkirakan apa yang terjadi Papar warakuri, mengeluh panjang pendek Apalah lelaki berpakaian merah jadi ingin tahu Wanita muda itu berhasil hidup, karena adanya roh milik tuan muda Gautama yang dikubur di situ Pada saat-saat tertentu, roh itu memang muncul ke permukaan Biasanya, itu terjadi setiap sebulan sekali Dan aku yakin, roh itulah yang membuat mayat ambar hidup kembali Mungkin kau benar, warakuri Tapi, mungkin kau mau mendengar penjelasanku Mayat ambar itu tidak untuk dikuburkan di tempat makam majikanmu Aku tidak tahu Bahkan muridku juga tak tahu kalau di sana ada makam Mereka dan aku telah sepakat untuk menguburkannya di sebuah tempat Tapi, entah mengapa mereka memilih makam milik majikanmu Aku tidak mengerti maksud mereka Tapi yang jelas, apa yang ku takuti telah terjadi Mereka menanam mayat setelah hujan berhenti dan juga sinar bulan merah telah muncul Padahal, aku telah berpesan berkali-kali agar jangan sampai itu terjadi Karena jika sampai demikian, nyawa mereka tak akan selamat lalu Apa yang akan kau lakukan tanya warakuri, ingin tahu? Aku belum tahu, desah lelaki berpakaian merah menggeleng Entah nanti, sayang sekali, sobat, desah warakuri dengan suara penuh sesal Kalau saja aku tidak ceroboh, aku mungkin akan dapat melenyapkan angkara murka ambar dengan mudah Majikan tuanku telah meninggalkan pusaka untuk melumpuhkan kekuatan rohanaknya Pusaka itu berupa keris bergagang kuning Demikian juga batangnya Sayang, senjata itu telah diambil buluk itu Aku khawatir dengan senjata itu, buluk itu akan berhasil mengendalikan ambar Lelaki berpakaian merah tersenyum lebar Jangan khawatir, warakuri Apa yang kau khawatirkan tidak akan terjadi Senjata yang kau sebutkan, tidak mempan terhadap ambar Di perjalanan aku melihat buluk itu sampai memaki kalang kabut dan membuang sebuah benda yang ternyata bernama keris emas Bahkan sempat ku dengar dia memaki-maki ambar Berarti, keris itu tidak bisa digunakan untuk mempengaruhinya Wajah warakuri berubah, membesi Biasan wajah dan sinar matanya memancarkan rasa tersinggung yang besar Tuju kau terlalu merendahkan pusaka keluarga Wiraraja, sobat Apakah pusaka kau yang lebih ampuh daripada pusaka itu kau tahu Cuan besarku yang bernama Cuan Wiraraja memiliki pengetawan luas Dan keris yang kau rendahkan itulah yang dikatakan Cuan Wiraraja Akan berhasil membuat mayat hidup itu tidak bangkit lagi untuk selamanya Kata warakuri, berapi-api Rasa tersinggung membuat ucapan warakuri kelihatan menggebu-gebu Dan itu terlalu memaksakan keadaan diri Padahal, keadaannya telah sangat payah, sehingga membuatnya batuk-batuk darah Maaf, maaf Bukannya aku bermaksud demikian, warakuri Aku yakin pusaka itu ampuh Bahkan aku percaya, Cuan Wiraraja berkata benar Mayat Gautama akan roboh untuk selama-lamanya, apabila terhunjam keris emas Tapi perlu kau ketahui, mayat yang bangkit itu bukan mayat Gautama Tapi, mayat orang lain Ambar namanya, sama saja celawarakuri Bukankah bangkitnya mayat itu, karena Roh Tuan Muda Gautama ucapanmu hanya benar sedikit Warakuri Mayat ambar tidak bangkit karena Roh Tuan Muda Gautama Mayat itu bangkit karena olah tukoh seperti yang ku ceritakan Roh Gautama hanya mempercepat bangkitnya mayat itu Seharusnya, sehari setelah dikuburkan, baru ambar akan bangkit Tapi keberadaan Roh Gautama, mempercepat kebangkitannya Aku mempunyai alasan kuat untuk hal ini Buktinya, yang dicari mayat ambar adalah orang-orang yang telah membuatnya sakit hati Kalau Roh Gautama yang berada dalam diri ambar, pasti yang didahulukan adalah kepentingan Gautama jelas lelaki berpakaian merah dengan sabar Warakuri diam Mungkin kau benar, sobat, kata kakek ini setelah terdiam sejenak Maafkan atas sikapku yang tidak patut, lupakanlah, Warakuri Aku memaklumi perasaanmu Pergilah dengan tenang Percayalah Kau tidak mempunyai beban batin lagi Karena, Roh Gautama belum keluar Dan mudah-mudahan tidak keluar Ada pun mengenai peti mati wira raja Biar aku yang mengurusnya, janji lelaki berpakaian merah Terima kasih Sobat dan kepala Warakuri pun terkulai Kakek ini meninggalkan dunia dengan hati belum tenang Sambil menghembuskan napas berat, lelaki berpakaian merah itu bangkit Kemudian kepalanya menoleh ke belakang, pada Arya dan Setiaji yang sejak tadi menyaksikan perdebatan Siapa kalian? Apakah mempunyai hubungan dengan urusan yang tengah kami hadapi tanya lelaki berpakaian merah, penuh selidik? Aku Arya, dan kawanku ini Setiaji Jawab Arya, cepat gadis yang kau sebut sebagai ambar, adalah bekas tunanganku Sebelumnya, aku tidak terlibat dalam urusan ini Tapi, karena dia telah membunuh istriku dan melakukan kekejaan dengan membuntungi kakiku maka aku harus terlibat dalam urusan ini Bahkan dia mengancam akan membinasakan ayahku Hal inilah yang membawaku kemari Mudah-mudahan saja beliau belum mengalami kejadian yang ku khawatirkan Lelaki berpakaian merah menghela nafas berat Lebih baik kalian urungkan niat kalau ingin selamat Mayat hidup itu tidak akan bisa ditandingi Dia memiliki kemampuan tak masuk akal Bahkan aku pun tak yakin akan bisa mengalahkannya Meskipun demikian, tetap akan kuusahakan untuk melenyapkannya selama-lamanya Demikian pula denganku, kek, timpal Arya, tenang Memang kuakui, ambar memiliki kemampuan luar biasa Tapi, kewajiban untuk mencegah terjadinya angkara murka di dunia persilatan Membuatku tidak mempunyai alasan lain Aku rela kehilangan nyawa untuk menegakkan keadilan, tandas dewa arak Begitu pula denganku sambut setiaji mantap dan tegas Lelaki berpakaian merah tersenyum lebar Matanya menatap Arya dan setiaji dengan sorot metu kagum Dia tahu, tengah berhadapan dengan orang-orang muda berjiwa gagah dan tidak takut menghadapi kematian Kalian pemuda hebat Pendekar-pendekar yang tidak mementingkan diri sendiri Aku senang berkenalan dengan kalian Namaku, Kertabumi Nama yang tidak terkenal karena aku hanya seorang yang tinggal di gunung dan tidak pernah berkiprah dalam dunia persilatan Sayang, karena keadaan yang tidak memungkinkan Aku tidak bisa berlama-lama bercakap-cakap dengan kalian Aku harus pergi untuk mencegah terjadinya hal yang lebih mengerikan apa yang hendak kau lakukan Kek tanya Dewa Arak ingin tahu Mencegah ahli ilmu hitam yang kejam itu dalam memperbudak ambar demi kepentingannya sendiri Nah, selama tinggal tanpa menunggu tanggapan Arya dan setiap kertabumi melesat Hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuhnya telah berubah menjadi titik hitam yang semakin lama semakin kecil Dan akhirnya, lenyap di kejauhan Mari, Arya Kita harus bergegas Aku kaha khawatir Ambar akan tiba lebih dulu menjumpai ayahku Mudah-mudahan saja tidak? Setiaji Bukankah dia tidak tahu tempat tinggal ayahmu sekarang akan makan banyak waktu baginya untuk menemukan ayahmu? Aku yakin, kita akan tiba lebih dulu darinya Mulutnya berkata demikian Tapi Dewa Arak mengayunkan kaki juga meninggalkan tempat itu Pemuda berambut putih keperakan ini melesat cepat Mengerahkan seluruh kemampuannya ayah Begitu melihat pondok kecil yang diketahui sebagai tempat tinggal ayahnya Setiaji telah berteriak keras Meski Dewa Arak saat itu tengah melesat menuju ke tempat itu Lelaki yang sudah tidak sabar lagi langsung melompat dari atas punda Arya Ayah Setiaji kembali berseru tanpa menyembunyikan perasaan khawatirnya Begitu telah tiba di ambang pintu Sementara Arya yang menyusul sekejap kemudian Mengerutkan kening ketika melihat bagian dalam pondok yang porak-poran Dan bagai dilanda angin besar Pemuda ini tahu Ada orang yang telah datang ke tempat ini dan menimbulkan kerusakan Mungkinkah hambar? Sedangkan Setiaji segera masuk ke dalam pondok Memeriksa setiap ruangan yang ada sambil berseru-seru memanggil ayahnya Tapi sampai semua tempat dijelajahi Yang dicari tetap tidak ditemukan Ayahku tidak ada Arya Desah lelaki berpakaian kuning ini pada Arya yang menatap ke arahnya dengan sinar mata penuh pertanyaan Syukurlah Itu berarti ayahmu selamat? Sahub Arya, kalem Hektometer, atas dasar apa kau berani mengatakan demikian Arya ketidakberadaan mayat ayahku di sini Tidakkah kau lihat keadaan yang berantakan? Dari sini saja bisa diketahui ada orang yang telah datang ke tempat ini Dan memporak-porandakannya Siapa lagi kalau bukan ambar? Aku yakin ketidakberadaan mayat ayahku di sini Karena telah dibawa gadis liar itu untuk disiksa sebelum mati Tanda setiaji berapi-api Aku tidak yakin dengan tanggapanmu itu Setiaji, Arya bersikeras dengan pendapatnya Kalau benar ambar hendak menyiksanya untuk apa ayahmu dibawanya Dan itu hanya menyusahkan diri Aku lebih condong kalau dia menyiksa dan membunuhnya di tempat ini Tapi, itu bila benar seperti yang kau duga Arya dan setiaji berbareng mengalihkan perhatian keluar pondok Begitu terdengar bunyi langkah kaki berat yang mendekati tempat mereka berada Dari sini bisa diduga kalau orang itu tidak memiliki ilmu meringankan tubuh Andai kata punya paling hanya sekadarnya saja Sungguh pun demikian Setiaji dan Arya tidak kehilangan semangat untuk memeriksanya Mereka cepat melesat ke depan Dan hanya dengan sekali lesatan telah berada di depan pintu Orang yang melangkah sampai terjingkat ke belakang bagai disengat binatang berbisa Ketika tahu-tahu dua sosok tubuh berada di depannya Paman nanggal seru setiaji gembira Sapaan itu membuat seorang lelaki berusia sekitar 45 tahun Wajahnya hitam kecoklatan tak mampu menutupi pucat pasinya Yang semula kelihatan terkejut bukan main Jadi memperhatikan dua sosok di depannya Dia menatap tak percaya pada sosok setiaji yang mengeluarkan teguran Kau, kau, aden setiaji tanya nanggal setengah tidak percaya Terutama sekali ketika pandangannya tertumbuk pada sepasang kaki lelaki itu yang telah buntung Benar, paman Aku setiaji Bagaimana kabarmu, paman Apakah baik-baik saja Dimana, ayah Mengapa rumah ini demikian berantakan Tanya setiaji bertubi-tubi Wajah nanggal berubah Kelihatan bingung sekali Aku baik-baik saja, den Tapi, tidak demikian ayahmu Beliau mempunyai nasib buruk seperti juga kau Ah, den setiaji Apa yang telah terjadi atas dirimu Mengapa kedua kakimu bisa demikian Den nanti akan ku ceritakan Apabila aku telah mempunyai kesempatan, paman Saat ini aku tengah tergesa-gesa Aku tidak ingin sesuatu terjadi atas diri ayah Katakan, apa yang telah terjadi terhadap ayahku, paman nanggal Kejadiannya belum lama terjadi, den Hanya berbeda waktu setengah hari denganmu Iblis itu datang dan mencari ayahmu Aku tidak tahu, apa yang terjadi sebelumnya Karena aku tidak mau mencampuri urusan antara mereka Tapi sesaat kemudian, ku dengar bunyi ribut-ribut Ternyata, ayahmu telah bertarung melawan iblis itu yang berkepandayan hebat sekali Sebentar saja, ayahmu terdesak hebat dan akhirnya, dia roboh Kemudian, iblis itu membawanya Aku takut sekali, den Maka, aku bersembunyi Aku baru keluar, ketika ku dengar bunyi gaduh dari tempat ini lagi Ku kira, iblis itu datang lagi untuk membunuhku Aku menjadi nekat, mendekati tempat ini Dan aku telah siap menyabung nyawa Tak tahunya, malah kau dan kawanmu ini yang datang Ah, betapa leganya hatiku, den Hanya saja, bisa kau beritahukan padaku Bagaimana ciri-ciri iblis itu Paman selak setiap tak sabaran Apakah dia seorang wanita benar, den Nanggal mengangguk Masih muda lagi Pakainya serba hitam Tetapi sepasang matanya yang mengerikan membuatku takut setiaji dan Arya saling berpandangan Dalam adu tatap yang hanya sebentar Mereka sama-sama bisa menduga siapa orang yang membawa mayat ayahnya setiaji Iblis yang dimaksud nanggal itu adalah ambar Kau tahu ke arah mana iblis itu membawanya lari Paman tanya Arya, tak sungkan-sungkan lagi menyapa seperti halnya setiaji Arya tahu, kalau nanggal ini sebenarnya bukan pamannya setiaji Melainkan, pembantu sejak setiaji kecil Nanggal menggeleng Setiaji dan Arya menggeluh dalam hati Tanpa adanya petunjuk yang jelas, mereka akan kehilangan jejak ambar Tapi, aku sempat mendengar ucapannya setelah iblis itu berhasil membunuh dan membawa ayahnya dan setiaji Di antara drai tawanya, iblis itu mengatakan kalau akan membawa ayahmu pada ayahnya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya Wajah setiaji kontan berseri-seri Terima kasih, Paman, kau tahu, di mana tempat tinggal dua orang tua ambar? Setiaji tanya Arya Tentu saja Mari kita ke sana beruk Bunyi berdebuk nyaring yang menjadi pertanda jatuhnya benda berat ke tanah, membuat seorang lelaki tinggi tegak berkumis melintang yang tengah bersemadi membuka matanya dengan sikap kaget Lelaki yang telah berusia sekitar 55 tahun ini langsung melompat ke belakang, bersiap menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan Kaget, ayah seruan melengking nyaring membuat lelaki berkumis melintang ini semakin kaget Suara itu amat akrab di telinganya, sejak belasan tahun yang lalu Suara yang selama ini dirindukannya Pandangannya diarahkan pada sosok yang mengeluarkan seruan, setelah terlebih dulu menatap benda yang menimbulkan bunyi gaduh tadi Benda itu ternyata sosok manusia yang telah cukup dimakan usia Bahkan ternyata dikenal baik oleh lelaki berkumis melintang ini Maka untuk ketiga kalinya lelaki ini terperanjat Kau, kau, ambar tanya lelaki berkumis melintang itu Suaranya menyiratkan ketidakpercayaan yang mendalam Sepasang matanya menelusuri sekujur tubuh gadis berpakaian hitam yang berdiri di hadapannya Ayah kira siapa? Apakah ayah mempunyai anak lagi selain aku? Sepasang mata lelaki berkumis melintang berkaca-kaca Bibirnya pun bergetar keras Anakku, ambar Ah! Akhirnya kau kembali juga Nak lelaki ini bergerak menghampiri Sementara ambar menghambur menubruk tubuh ayahnya dan membenamkan diri di pelukannya Ayah dan anak ini saling rangkul Hanya saja, bila lelaki berkumis melintang tampak terharu bukan main Ambar biasa-biasa saja Tetap dingin Gadis ini diam saja ketika ayahnya sibuk memelukinya Bahkan beberapa saat kemudian, tubuh lelaki tua itu didorongnya Pelan tapi terasa Ah! Apa yang terjadi denganmu ambar? Kau pergi demikian lama Ayah berusaha mencarimu kemana-mana, tapi selalu gagal Karena putus asa, ayah kembali kemari Ayah pikir, apabila kau suatu saat merasa rindu pasti akan datang ke tempat ini Kau tahu, hanya ini tempat tinggal kita Aku datang kemari untuk memberi orang yang telah ingkar janji pada ayah Barangkali saja ayah ingin menghukumnya Ambar mengalihkan persoalan Lelaki berkumis melintang yang ternyata ayahnya Ambar menautkan alis Sekarang dia baru merasakan adanya kejanggalan ini Tapi, dia tidak terlalu larut oleh perasaan kaget dan tidak percaya Sehingga, tidak melihat adanya keanehan Sekarang setelah perasaan-perasaan itu mirda, baru terlihat jelas Apa maksudmu, Ambar tanya lelaki berkumis melintang Belum mengerti permasalahan Lelaki ini mengajukan pertanyaan sambil menatap wajah anaknya penuh selidik Perasaan heran, takut, dan ngeri pun timbul Ambar jauh berbeda dengan yang dulu Kendati wajahnya masih tetap cantik, tapi biasan wajah menyiratkan kebengisan Bahkan sepasang matanya memancarkan sorot mengerikan Lelaki tegap ini bergidik Apa yang telah terjadi dengan putrinya delapan kurasa lebih baik Ayah periksa bangsat itu tuding Ambar pada sosok yang tadi dijatuhkannya di depan ayahnya Lelaki berkumis melintang semakin heran Nada ucapan Ambar berbeda dengan yang dulu Demikian kasar Kendati demikian, keinginan agar tidak menimbulkan masalah di saat pertemuan yang seharusnya dirayakan dengan gembira Membuat dia mengikuti perintah putrinya Tambah lagi, lelaki ini belum sempat memperhatikan lebih seksama sosok yang tadi membuat semadinya buyar Lelaki ini merasakan jantungnya berdepak Artinya kontan membuyar ketika lelaki berkumis melintang ini mulai memperhatikan sosok yang berada di depannya dalam keadaan menelungkup Bentuk tubuh itu serasa dikenalnya Perasaan itu membuat lelaki ini menggerakkan kaki kanan ke tanah satu kali Maka tubuh yang tertelungkup segera terguling hingga menelentang Garuda Matu Emas desis lelaki berkumis melintang kaget ketika mengenali sosok yang telentang Seorang kakek kecil kurus, bermuka merah dan bermata kuning Benar, ayah, ambar mengangguk Dia Garuda Matu Emas Kawan ayah yang telah berani-beranian menghina keluarga kita Dengan menggingkari janji yang telah dibuatnya sendiri Lelaki berkumis melintang ini tertegun sebentar Pandangannya berganti-ganti menatap ambar dan Garuda Matu Emas Dia masih bingung, membayangkan mengapa ambar bisa membawa Garuda Matu Emas sebagai tawanan Padahal lelaki ini tahu betul siapa Garuda Matu Emas Seorang tokoh golongan putih yang memiliki kepandayan tinggi Bahkan hatinya tidak yakin mampu mengalahkan kakek bermata kuning itu Lalu, bagaimana caranya ambar bisa menjadikannya sebagai tawanan Mungkinkah ambar telah memiliki kepandayan lebih tinggi daripada Garuda Matu Emas Tapi, mungkinkah itu Rasanya mustahil Bagaimana, ayah mengapa ayah malah tercenung Tidak senangkah ayah akan tindakanku ini Aku sengaja membawa si keparat ini kemari Agar ayah sendiri yang memberi hukuman padanya Tegur ambar membuat pertanyaan di hati laki-laki itu buyar Lelaki berkumis melintang bergidik Dirasakannya ada nada dingin dalam kata-kata ambar Sebagai orang yang telah lama berkecimpung dalam dunia persilatan Dia tahu kalau nada seperti itu biasa keluar dari mulut orang-orang golongan hitam Orang-orang yang telah kehilangan perasaannya Hal ini membuatnya semakin heran Apa yang telah terjadi dengan putrinya hingga sampai seperti ini Lelaki berkumis melintang mulai memperhatikan lebih jauh Dan dia pun mulai menemukan keandahan lain Wajah ambar tampak pucat dan dingin Sehingga kelihatan menyeramkan Apalagi jika ditambah sepasang metu yang memiliki sorot aneh mengerikan Seketika bulu kuduknya meremang berdiri Berilah keputusan, ayah Atau, ayah menyerahkan hukuman itu padaku Jangan khawatir, ayah Aku akan memberi siksaan yang akan membuat tua bangka itu menyesal Kata ambar lagi dengan nada tidak sabar melihat ayahnya belum juga memberi tanggapan Ormongan macam apa itu, ambar kemarahan lelaki berkumis melintang ini akhirnya meledak Kau terlalu buta oleh dendam dan sakit hati Itulah sebabnya, kau tidak bisa memberdakan mana yang benar dan mana yang salah Dendam membuatmu kurang ajar dan lancang Justru kau lah yang akan kuhukum atas sinaan-hinaan yang kau lontarkan pada garuda matu emas dengus lelaki-laki ini Sepasang matu ambar kontan berkilat-kilat Sinarnya mulai bersemu kehijauan Ayahnya sampai tercekat melihat hal ini Keanehan apalagi yang akan kulihat batin lelaki ini berbicara Namun dengan cepat, lelaki ini menghilangkan rasa aneh yang dialami Kau tahu, ambar Garuda matu emas tidak bersalah Dia telah berusaha semampunya agar janjinya bisa terwujud Tapi, setiaji, calon jodohmu itu tetap berkeras dengan penolakannya Bahkan diarlah diancam untuk tidak diakui sebagai anak Garuda matu emas tak kalah menderita daripada kita, ambar Dia malu karena tak bisa memenuhi janji Bahkan sampai kehilangan seorang anak Penderitaan batinnya berat Dan sekarang, kau masih hendak menghukumnya Kau pun telah dengan lancang memaki-makinya Bebaskan dia, ambar Dan kau pun harus minta maaf padanya Tanpa menyahuti, ambar segera berbalik Pandangannya ditujukan pada sebuah batu di luar rumah Lalu, belar Sebongkah batu sebesar gajah yang berada empat tombak di sebelah kiri depan ambar hancur lebur Ternyata sinar hijau dari matu gadis itu menerpanya Ambar yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, menunjukkan sinar hijau itu pada batu untuk melampiaskan amarahnya Lelaki berkumis melintang sampai terjangkat kaget melihat hal ini Apa yang dilihat, baru pertama kali dalam hidupnya Belum pernah ada tokoh persilatan yang sakti bagaimanapun Mampu menghancurkan batu besar dengan sinar dari mata Tapi, kenyataannya ambar mampu melakukannya Mungkin perlu ku beritahukan padamu, ayah Kedatanganku kemari bukan meminta nasihat Apalagi, ceramahmu Aku datang untuk menyerahkan keparat yang telah ingkar janji ini pada ayah Dan kau harus menghukumnya Kalau kau tidak bersedia, biar aku yang akan melakukannya Tidak, ambar cegah lelaki berkumis melintang tegas Seraya berdiri di antara ambar dan tubuh Garuda Macu Emas Tak akan ku biarkan kau melakukan tindakan tersesat itu Sebelum kau membunuh Garuda Macu Emas Kau harus melangkahi mayatku dulu ambar mundur selangkah Tanggapan ayahnya benar-benar di luar dugaannya Semula dikiranya, ayahnya akan dengan senang melakukan tindakan untuk membalas sakit hati Nyatanya, ambar kecele Ambar memang telah menjadi mayat hea hidup Tapi rasa hormat terhadap ayahnya di saat masih hidup, ternyata tidak sirna Oleh karena itu, tantangan lelaki berkumis melintang membuatnya bingung Mengapa mundur? Bukankah sekarang kau telah menjadi orang sakti? Mengapa takut? Ayo maju! Bunuh aku lelaki berkumis melintang malah mendek Sak-desak Dia terus melangkah maju Tindakan ini memaksa ambar untuk mundur terus Hahaha terdengar bunyi tawa bergelak Mendadak di saat ambar terus mundur Sementara, ayahnya terus maju mendesak Ambar dan ayahnya terkejut Hampir berbareng, keduanya menoleh ke arah asal suara Di sana telah berdiri seorang kakek kecil kurus berjenggot panjang Tangan kanannya buntung mulai dari pergelangan Diam kau lelaki berkumis melintang membentak Segera tinggalkan tempat ini, sobat Tidak pantas mencampuri urusan antara seorang ayah dan anaknya kakek berjenggot panjang tertawa bergelak Sudah mau mampus masih banyak lagak Ambar Bunuh dia ambar yang sejak kedatangan kakek berjenggot panjang itu menatap dengan sinar mata penuh dendam Tubuhnya langsung tersentak ketika mendengar kata-kata si kakek Perhatiannya terkesima bagai patung batu Tapi, hanya sebentar saja Kini ambar menatap ayahnya Ayah, cepat tinggalkan tempat ini Cepat, sebelum terlambat seru ambar Tiba-tiba timbul rasa kekhawatiran di hatinya Lelaki berkumis melintang membaui adanya bahaya Dia tahu, pasti ada hubungannya dengan kedatangan kakek berjenggot panjang ini Maka setelah menatap kakek itu dan ambar berganti-ganti Haa-a-a-ayah ambar berteriak keras laksana binateng buas terluka Kemudian dia melompat meneriang Ambar Cegah dia Bunuh kakek berjenggot panjang berteriak dengan suara mengandung getaran kuat Ambar yang sejak tadi merasa khawatir Sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi bergetar Lalu dengan geraman keras Tangan kanannya dijulurkan seperti karat hingga panjangnya dua kali lipat Arah yang dituju adalah ayahnya Tap Lelaki berkumis melintang tercekat hatinya ketika pergelangan kakinya yang sebelah kiri terasa ada yang menangkap Hal ini membuat lompatannya terhenti di tengah jalan Beres Tanpa memberi kesempatan lagi Ambar langsung membanting tubuh ayahnya Bantingan yang keras Membuat sekujur tulang belulang lelaki berkumis melintang itu terasa bagai rontok Saat itu Ambar yang telah berada dalam pengaruh kakek berjenggot panjang mengirimkan serangan maut dengan mempergunakan matanya Namun belum sempat sinar itu menghantem Tubuh ayahnya Ambar tahu-tahu bergerak bagai ditarik sesuatu yang tak nampak Belar Tanah tempat kakek berkumis melintang tadi Ambrol ketika sinar hijau itu menghantam Ambar Kau benar-benar anak durhaka seru sesosok bayangan Ambar mengeram keras penuh kemarahan melihat campur tangan dua sosok yang telah menolong ayahnya Yang seorang duduk di pundak seorang pemuda berambut putih kiprakan Dan mereka tak lain dari Dewa Arak dan Setiaji Baru saja Setiaji membentak Kembali membersih sinar hijau dari metu Ambar Sasarannya jelas di adan Dewa Arak Awas, Arya seru Setiaji memperingatkan Dewa Arak yang telah mengetahui kedahsyatan dua larik sinar itu tidak berani bertindak gegabah Maka cepat dia melompat menghindarinya Ambar merasa geram bukan kepalan ketika melihat serangannya gagal menemui sasaran Segera disusulinya dengan serangan berikut secara bertubi-tubi Maka, Dewa Arak pun dibuat sibuk bukan main Tubuhnya berlompatan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri Cukup menarik gerakan-gerakan Dewa Arak Dia seperti bermain main dalam menghindari sinar-sinar hijau yang berasal dari sepasang mata Ambar Terlambat sedikit untuk mengelak Berarti maut Gautama di antara sibuknya pertarungan yang terjadi antara Dewa Arak dengan Ambar Terdengar panggilan Tidak keras, tapi mampu mengatasi keriuah rendahan yang ada Aneh Ambar tiba-tiba menghentikan serangannya Kepalanya cepat menoleh ke arah asal suara sapaan Arya dan Setiaji yang ikut menoleh juga Tercekat hatinya ketika melihat ke arah asal suara Mereka melihat satu sosok dengan sekujur tubuhnya telah rusak dan tidak bisa dikenali Bau busuk yang menyengat hidung menjadi pertanda kalau sosok ini adalah mayat hidup Bahkan sempat, beberapa ekor belatung menggeliat-geliat di beberapa bagian tubuh sosok yang telah rusak Itu ayah, terdengar suara serak dan parau, yang ternyata berasal dari mulut Ambar Sebuah suara yang pantas dikeluarkan seorang lelaki Sementara itu kakek berwajah kuning yang memiliki jenggot panjang kelihatan gelisah bukan main Dia mulai membaui adanya hal-hal yang tidak beres Menurutnya mayat hidup yang baru datang ini bisa membuat segalanya menjadi kacau Di lain pihak, Setiaji dan Arya memperhatikan penuh rasa tertarik Mereka agak heran dan bingung melihat perkembangan yang tidak disangka-sangka Mengapa Ambar disapa dengan nama Gautama dan anehnya, mengapa gadis itu menyapa mayat hidup yang baru datang ini sebagai ayah Arya yang cerdik langsung teringat cerita warakuri Gautama yang dimaksud mayat hidup yang sekujur tubuhnya telah hancur ini, pasti tuan muda Gautama Dan berarti mayat hidup ini yang tiba-tiba muncul adalah tuan besar Wiraraja yang menjadi pertanyaan Mengapa Ambar tahu-tahu bertindak sebagai Gautama Sementara itu, kakek berjenggot panjang yang melihat adanya ancaman terhadap keberhasilan usahanya, tidak membuang-buang waktu lagi Sambil mengeluarkan teriakan keras menggelegar, diterkamnya mayat hidup yang diduga cuan besar Wiraraja Gautama, cepat bertindak Tunggu apalah Cepat Ini kesempatan terakhir Atau, kau ingin rohmu menderita selamanya ujar mayat hidup yang telah membusuk itu lagi Ambar yang dipanggil Gautama, bergetar sekujur tubuhnya seperti terkena demam tinggi Jelas, kata-kata mayat yang telah membusuk itu mempunyai pengaruh besar terhadapnya Beberapa saat sebelum serangan kakek berjenggot panjang yang berupa babatan golok besar ke arah leher mencapai sasaran Ambar bertindak cepat menggiriskan Langsung dikirimnya serangan berupa dua larik sinar hijau ke arah kakek berjenggot panjang Keberadaan tubuhnya di udara, dan tidak adanya tempat berpijak, yang membuat serangan ambar tidak bisa dihilakannya Was! Keras! A-a-a-a terdengar jeritan menyayat ketika tubuh kakek berjenggot panjang hancur lebur terterpa sinar hijau Kepingan tubuhnya yang berceceran jatuh di muka bumi Mati! Sekarang, kembalilah ke tempatmu semula berada, Gautama, ujar mayat hidup itu lagi Baik, ayah, sahut roh Gautama yang tidak mempunyai pilihan lain lagi, karena takut dengan ancaman hukuman yang dijatuhkan padanya Sekejap kemudian, dari atas kepala ambar melesat cepat sinar berwarna terang kekuningan ke udara kemudian lenyap Saat yang tepat, mayat hidup yang dikenal sebagai tuan besar wira raja bertindak cepat Diambilnya sebatang pisau dari selipan pinggangnya Kemudian, senjata tajam itu dilemparkan ke arah ambar yang masih berdiam diri Set! Dewa Arak dan Setiaji kaget bukan main Mereka ingin berbuat sesuatu untuk mencegah, tapi tidak sempat yang dapat dilakukan hanya menatap dengan matah, terbelalak lebar Dan, kerap, ak-a-ah ambar yang masih berdiri di tempatnya bagai patung, menjerit tertahan ketika pisau menembus dada kirinya, tepat menusuk jantung Setelah menggigil sejenak, tubuhnya roboh ke tanah seperti sehelai karung basah dengan mati melolot Tewas untuk yang kedua kalinya Ambar lelaki berkumis melintang yang juga ayahnya ambar menghambur sambil menjerit memilukan Ayah Setiaji juga ikut menghambur Hanya saja tujuannya ke arah Garuda Matlamas Sedangkan Arya menatap mayat hidup pembunuh ambar Sikapnya siap tarung Masalah sudah selesai, Arya Ingat! Aku adalah lelaki berpakaian merah Terpaksa roh kuku lepas dan masuk ke dalam mayat tuan wira raja untuk membereskan keangkara murkaan ini Jelas mayat hidup yang telah membusuk itu Bukankah katamu yang meraja lelami nyebar maut adalah ambar yang akan dijadikan budak oleh seorang ahli ilmu hitam desak Arya, ingin tahu? Benar! Dan orang yang mati hancur itu adalah ahli ilmu hitam yang kumaksud Dia berjuluk Iblis Pemuja Setan Niat jahatnya Iblis itu tidak berhasil baik Bahkan menjadi bumerang buat dirinya sendiri Itu karena kelalaiannya Dia tidak tahu kalau di samping roh ambar masih ada roh Gautama Dan roh Gautama lah yang menyebabkan ambar bangkit kembali lebih cepat dari seharusnya Meski demikian, roh ambar tetap berkuasa Apalagi, Gautama juga tidak ingin menyerah ke hai tempat yang bukan miliknya Sekarang aku mengerti, kata Arya sambil mengangguk Ambar yang memang sudah dipatok oleh Iblis Pemuja Setan untuk menjadi budaknya, tidak bisa menolak Maka, kau tadi mengancam roh Gautama yang tidak berada di bawah pengaruh ahli ilmu hitam itu Dan juga, kekuatan roh Gautama cukup dasyat Sewaktu roh Gautama pergi, roh ambar masih belum pulih kesadarannya Saat itulah kau bertindak Luar biasa Kau memang hebat, sobat terima kasih atas pujiannya Meski demikian, tanpa bantuanmu mana mungkin aku bisa berhasil usai berkata demikian Mayat hidup Tuan Wiraraja mengalihkan perhatian ke arah lain Tampak setiaji dan lelaki berkumis melintang tengah sibuk dengan urusan masing-masing Selesai